Halo, selamat pagi, Ibu Bapak. Selamat pagi, Alhamdulillah, selamat pagi. Sehat semua ya. Alhamdulillah, sehat. Semangat semua ini untuk mengikuti BIMPEC sampai 4 Agustus mendatang. Insya Allah semangat. Baiklah, kita akan segera memulai upacara pembukaan kegiatan kita yang dimulai pada hari ini. Dan karena sesuai dengan target sasarannya adalah guru-guru bahasa Inggris ya, maka untuk pembukaan acara ini kami akan menggunakan bahasa Inggris. Baiklah, kita mulai. ...for junior high school teachers presented by the Center for Development, Media, Radio, Education, and Culture, Ministry of Education and Culture. On this happy day, we will experience together the opening ceremony of the technical guidance for the utilization of English learning audio media for junior high school English teachers. This series of online workshops starts today and will continue through August 4, 2020. And for today's session, we will hear presentations from two speakers, followed by question and answer activities. But before that, let me, Mariana Susanti, as the Master of Ceremony and Moderator, welcome the speaker and all participants. The Honorable Director of Teachers and Education Personnel of Basic Education, Directorate General of Teachers and Education Personnel, Ministry of Education and Culture, Mr. Dr. Dr. Andes Rahmadi Widiharto, MA. The Honorable Teacher and Education Program Development, Mrs. Sarah Whitmore, BA, English Literature. The Honorable Head of Development Center, Radio Media for Education and Culture, Mrs. Dr. Randa Ohorela Erma, M. Ikom. And with much respect, the four motivating teachers who are eager to share good practice and experiences using audio media in the teaching of English, Mrs. Laili, Mr. Dera, Mrs. Astri, and also Mr. Yoyo. And to all the participants, junior high school English teachers in the spatial region of Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ladies and gentlemen, this teacher educational program will provide technical guidance for junior high school English teachers to utilize the audio learning media. which has been developed to support online learning of English during the pandemic. Regarding the goals and implementation of the training program, we will hear directly from the Head of the Development Center, Media Radio for Education and Culture, Mrs. Ohorela Erma. The time is yours. Kepada yang terhormat, Ibu Kepala BPM RPK, Dr. Anda Ohorela Erma, dipersilahkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Dr. Arus Rahmadi Widyaharta. Mudah-mudahan beliau sudah hadir di sini ya. Lalu, yang saya hormati Ibu Sara. Ibu Sara, luar biasa. Pagi ini ceria sekali, Ibu. Alhamdulillah, sehat selalu. Teman-teman praktisi yang luar biasa, yang akan bersama-sama mengawal teman-teman selama dua minggu. Teman-teman pejabat struktural di Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman PTP yang luar biasa, para panitia, dan seluruh peserta BIMTEK online pemanfaatan model media audio untuk pendidikan menengah pertama yang saya cintai. Pertama-tama, tentunya kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat, rahmat yang luar biasa. Kita semua diberikan kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Itu yang kita harapkan selalu pada kita selamanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sungguh sangat luar biasa. Ada 140 peserta dari lima kabupaten dan kota. Ada dari Sleman, ada dari Gunung Kidul, dari Kulonprogo, Bantul, dan kota Yogyakarta. Ini luar biasa. Terima kasih untuk bisa bergabung dengan kami selama dua minggu ini. Kami berharap bahwa kita tahu bersama pandemi COVID ini masih berlangsung dan masih seperti ini. Sehingga pemerintah mengharapkan bahwa kita masih melakukan pembelajaran dari rumah. Sesuai dengan Surat Edara Mendikbud nomor 4 tahun 2020, belajar dari rumah itu mengutamakan keselamatan para siswa, para guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah ini menjadi pertimbangan utama. Sehingga belajar masih tetap berada di rumah. Nah kami sebagai pengembang model-model dari media audio yang sekarang kami memiliki banyak sekali, ada sekitar 330 kalau tidak salah ini yang terkait dengan bahasa Inggris. Ini rasanya kalau kami simpan atau hanya beberapa orang yang tahu, ini rasanya menjadi tidak adil. Nah kami memanfaatkan situasi yang seperti ini. Kami membuat sebuah program BIMTEK online. Karena memang diharapkan para guru ini tidak tenang di rumah. Artinya dengan kondisi seperti ini tidak diam di rumah. Tetap melakukan pembelajaran. Dan teknologi ini menjadi sebuah upaya yang harus kita pergunakan. Jangan sampai guru itu tidak menggunakan teknologi. Sekarang siswa-siswi ini sudah menggunakan teknologi. Mereka sudah sangat luar biasa dan ini harus balance dengan para guru. Nah kami memfasilitasi kegiatan BIMTEK ini harapannya bahwa para bapak dan ibu guru bisa memanfaatkan sumber belajar. Ini bagian dari sumber belajar yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dari rumah. Nah di sini tentunya sumber belajar ini bisa menggunakan website dan aplikasi radioedukasi yang nanti selama besok mungkin akan diperkenalkan kepada bapak dan ibu guru. Harapan kami, maaf, nanti saya juga meminta untuk Pak Rahmadi membuka kegiatan ini kalau beliau masih OTW. Nanti mungkin kita akan mengubah pola yang tadinya akan dibuka di awal. Tapi kalau mudah-mudahan saya masih melihat ini Pak Rahmadi belum muncul. Jadi saya berharap bahwa teman-teman semua yang ada di sini bisa mengikuti secara baik dan mengikuti dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh teman-teman pelaksana. Jangan gusar dan jangan bingung. Dua minggu itu sebenarnya waktu yang panjang. Tapi harapan kami dua minggu itu menjadi singkat karena Bapak Ibu begitu menikmati pelatihan ini dengan baik. Dan insya Allah Pak Rahmadi sudah berkenan untuk memberikan tanda tangan di atas sertifikat. Sehingga sertifikat ini ada dua yang bertanda tangan. Saya dengan Pak Rahmadi. Para guru, saya berharap bahwa para guru bisa memanfaatkan model media untuk pembelajaran yang kami perkenalkan ini kepada siswa-siswi. Dan ini merupakan model pertama yang kami mencoba. Ini rintisan pertama. Harapannya setelah ini kami akan mencoba untuk memperkenalkan dan memfasilitasi semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kami akan mengajak para guru-guru yang berada di ketujuan besar di seluruh dunia. Nah, itu akan kami ajak bergabung untuk kegiatan di gelombang kedua. Mudah-mudahan ini membuat pola dan model yang kita kembangkan ini bisa kita berikutnya di gelombang yang berikutnya untuk para guru. Itu saja Mbak Susan sementara. Karena saya juga masih menunggu Pak Rahmadi. Dan konsep yang kita tata ini agak kita rubah. Kita rubah dulu. Sehingga sambil menunggu Pak Rahmadi kita bisa melakukan hal yang lain. Monggo Mbak Susan, terima kasih. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Irma untuk laporan dan sambutannya yang luar biasa. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma, semoga seluruh partisipan, seluruh peserta BIMTEK ini selama dua minggu ke depan tetap semangat ya. Jangan ada yang menyerah. Karena kami tahu pasti nanti di tengah-tengah perjalanan akan ada muncul beberapa kendala teknis yang berhubungan dengan pembelajaran online. Tapi Ibu-ibu dan Bapak-Bapak guru jangan menyerah, jangan putus asa. Karena kami, seluruh teman-teman fasilitator dan juga pemateri dari BPM RPK sudah siap untuk mensupport dan menjadikan kita semua partner untuk pemanfaatan media audio pembelajaran Bahasa Inggris ini. Baik, mengingat pembicara pertama kita belum hadir, yaitu Bapak Rahmadi. Sekarang, please welcome our next speaker, our keynote speaker is Mrs. Sarah Witmore, BA English Literature, Teacher and Education Program Development. And her topic today is English Language Learning, Creating Active Online Learning Environments with Audio and Listening Resources. Mrs. Sarah, the time is yours. Mrs. Sarah, maybe you can unmute your microphone. Mrs. Sarah, we can see your face clearly, but your voice, maybe you can speak louder. Mrs. Sarah, your voice is still such far away. Okay, maybe we can still wait the technician to provide the microphone for Sarah. Bapak-Ibu, mungkin kami ingin mengingatkan sedikit bahwa selama materi disampaikan, silakan Bapak-Ibu dapat fokus mendengarkan baik-baik materi yang disampaikan oleh kedua pembicara, yaitu Mrs. Sarah dan juga Pak Rahmadi. Karena nanti di penghujung acara akan ada kuis kahut ya, yang isinya materinya adalah tentang poin-poin penting dari presentasi yang disampaikan oleh Ibu Sarah maupun Pak Rahmadi. Ada hadiah menarik bagi lima pemenang yang bisa menjawab dengan tepat dan cepat saat mengikuti kuis kahut nanti. Dan yang patut diingat juga mengenai pertanyaan ya, biasanya kalau mendengarkan pembicara, menyampaikan paparan itu rasanya langsung ingin tanya, tunjuk tangan gitu ya. Dan karena kita saat ini online meeting, ada rule-nya ya Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak tahan dulu pertanyaannya. Tahan maksudnya tidak disampaikan, langsung pencet speaker, langsung speak up gitu, enggak. Be silent please ya, selama pembicara menyampaikan materi. Jadi yang bisa Ibu Bapak lakukan adalah klik chat ya, klik tombol chat, lalu ketik question, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, baru sesudah itu tuliskan pertanyaannya. Silahkan ya Ibu Bapak ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan langsung klik chat, dan tuliskan question, lalu kepada siapa, pertanyaan ditujukan, dan isi dari pertanyaannya. Dan selama paparan dari Sarah ini, topiknya sangat menarik, yaitu English Language Learning, Creating Active Online Learning Environment, with audio and listening resources. Seperti apa cara menciptakan lingkungan pembelajaran online yang menarik dengan sumber-sumber media audio untuk mengasah kemampuan listening bagi anak-anak didik kita. Oke, how about you Sarah? Are you ready? Oke. Ya, no problem. We talk about audio and we still have a problem with audio. Tidak masalah ya. Ya, seperti ini masalah yang nanti akan dihadapi ya Sarah ya, kalau mengadakan pembelajaran online ya. Oke. Ya, mungkin bisa di-onkan. Halo. Ya, itu sudah masuk Sarah. Mungkin bisa dikeraskan sedikit Mas Joni. Ini petugas di balik layar yang beredar dari mana-mana tadi Mas Joni ya, Mas Aji. Saya menyapa dulu nih kru di balik layar. Halo. Ya, itu sudah terdengar jelas. Bapak-Ibu pasti. Ya, akhirnya. Good morning, Bususan. Oh, so glad. Saya sangat maaf. Ini hanya apa yang berlaku. Ya. No, no worries. No worries, Sarah. I know. It's just an ordinary problem in online session. Oke. Are you ready now? Maybe you want to take a deep breath. I was born ready. I am ready to go. So, yeah. Oke, Sarah. The time is yours. Thank you so much. Hey, lesson number one for all of us is, as Susan said, do not give up. And regardless of what the challenge is that we're facing. And in fact, that, Susan, is one of my core messages this morning that I would like to share with all of these wonderful teachers out there is that regardless of what the challenges are that face us, if they're small or they seem big, a small one, like the microphone wasn't, wasn't on, or the big challenge of health of our world right now with the pandemic. All of these things are challenges and we can either say, oh, can't do anything about and be frustrated or we can show up, do our best, learn, and move on and make the best of it. So that's, that's actually my key message this morning to, to everyone is to, again, not, not give up and not lose hope and continue to be learners. And I know all of you who are here today are here as learners, teachers and learners. And that's, that's how we're going to proceed. So let me, I do want to thank, first of all, before we begin, the center here, the Radio Education Center for inviting me and giving me the opportunity to speak with you all this morning. Uh, it's, it's, it's a, truly an honor. Uh, I'd like to thank Bu Susent for the nice opening and guiding us along our way. Uh, the director, Bu Herman, thank you very much for your wise words this morning, uh, and opening the, um, opening the event and letting us know what the center is doing to, uh, help support teachers and the learning, the learning process, the online learning. Um, and learning at home that, uh, we are all engaged in at this time. Um, and we will hear later from, uh, Dr. Rahmati, Professor Rahmati, uh, Dr. Rahmati, who, he will come later and share with us, um, what the Department of Education, um, and culture, uh, is proposing in terms of how to address this, this challenge right now. So, um, again, thank you for everyone and also the center and all the support, uh, that, that, uh, they're giving me this morning to be here with you today. So, um, so I will go ahead, I'm going to share, I've prepared a few slides for you, uh, to guide the presentation. So I'm going to shift right now to that, to that screen and let you see the, the images. Um, I will proceed. Um, I was asked to speak in English, so I'll make sure I don't, I get very excited and sometimes I talk too fast. So I will make sure that I, um, I know you all are very good at English, uh, you're all English teachers, but, uh, I hope I, uh, my, my, um, my process and my, um, thing today will, will, um, be, uh, understandable and I will speak for 20 or 30 minutes and then we will, we'll stop and move on. So let me see if I can technically get this to, to work and I'm going to share, share my screen with you right now. Here we are. Let's see. Let's see. And, um, let's see if I can, oops. Okay. Let me see. Sometimes there's a technical problem. Sometimes there's others. So Susan, could you just tell me right now, can you see the screen of what I presented at this time? Yes, I can see it clearly, but I, I saw Johnny walk to you. Maybe make it bigger and full screen. Okay. Okay. We're going to work on the full screen. Yeah. We're going to see how to make it. Okay. Here we go. Let's try one more. We're going to try one more thing. Yes. Here we go. Of course. Of course. Just relax. Can we try this one? Try this one. Mm-hmm. Double click. Yeah. You can double click. I'm trying. Yeah. Okay. Okay. It's clearer. But it's not the full screen, right? I don't know what happened here. Wait, this is a second. I'm so sorry. No, 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 no. I think it's scooting. Are we okay? Yes. Yes. But, but we can see it clearly, I think. Yeah. Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah. Yeah. Yeah. Dipencet saja itu gelasnya, Sarah. Yang kanan. Ya. We're trying here. Yang kanan. Bawah. Kanan-bawah. Sini. Ya. Kanan lagi. Kanan lagi. Ya. Okay. Click. We're trying. Okay. We're trying. Oh. Back to that again. Okay. Oh. All right. Well. Nope. I'm not sure what's happening. Hmm. Okay. I'm not sure what's happening. Hmm. Yeah. 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 I am not finding the ability on this to make it this screen as big as possible. Hold on one second. Nope. Click the high presenter view. I'm sorry. The, uh, titik tiga. Three, three dot. Three. Mm-hmm. Click. High presenter view. Up. 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 Yeah. Right. I don't know. Now, again, who just helped me? Thank you so much. Terima kasih, Mas Aji. Aji. Okay. Yeah. Now, again, lesson number two. If you're having trouble, ask for help. It's really okay. All right. Yeah. We are all in new territory. Okay. I'll be honest. I, um, I even ask for help from my students sometimes because they, they are able to help me, uh, move on. So, okay. Thank you so much. Okay. So here we go. So I'm just going to give you a little bit of, uh, introduction about myself. Um, and I have been a teacher for, uh, 30 years, uh, in different settings, uh, for the last five or six, five, 10 years, I've been teaching at, uh, um, a local school, um, take a SD SMP and SMA, uh, English language, but also some art and community service. So, uh, I've taught adults as well. I've, I've been an educator my whole life, um, and love, love all the different settings, uh, in, informal and formal in and out of school. So, um, I came to Indonesia, uh, 30 years ago, just out of university and have made Indonesia in my home. So my family, um, I married a man from Georgia. We have two daughters who are in SMP and SMA, uh, Negri, uh, here in Georgia. Uh, and yeah, so that's, that's me. Um, again, I have, uh, I've been a teacher for most of my professional life. Uh, I love learning environments. I love it when people come together to learn about new things, share things, share their knowledge and experience with each other. And I love creating moments, uh, where that kind of dynamic learning question and answer takes place. So, uh, and I think that we actually, um, we are all learners all the time. So, um, and some of my, I, some of my quotes here that I like, uh, that we don't just learn in the classroom, but that we learn in the world around us and from life. And I guess that's one thing that's a message as well for our pandemic and COVID time, which is we're not in traditional classrooms right now. Well, our students are out in the world in their homes and communities. Um, some of you may be doing some time in your schools, but some people are teaching from home. Um, but that's really okay. Uh, we shouldn't be trying to recreate the same kind of classroom that we are used to. Okay. The world right now is our classroom. And so we will be, um, talking about that and thinking of it in that way. Um, uh, I feel like the best part of teaching, uh, again, your is, is that it always matters, right? All of you are so important. And we talk about right now, the, the heroes of the pandemic, the heroes of this, uh, global crisis. And a lot of them are in the medical field, but you are also our heroes because you are trying to continue the, um, the learning process with our young people, right? Who need us and families who need us right now. Uh, and it really, really matters. You really matter right now. So let's step up and do the best that we can. Okay. You matter every day. There's so many people. All right. Especially our students. Um, I've often thought of teachers as not necessarily always providing the knowledge, right? But inviting the students to explore, to learn, right? Uh, we guide them. We offer them direction, suggestions. We stimulate, encourage, challenge, and support them in their learning process. So even though we're now, um, communicating with them online and at a distance, we still need to take on this role. Yeah. Um, it was, I find it much easier to be honest when I'm with my students face to face, talking with you all right now. I would much prefer we were in a workshop setting, all sitting together in the same room. I could see you. I could see the reaction of your face on, um, from some of the issues that we're talking about. You could ask me questions and raise your hand. And clearly that's not what we're doing right now. We cannot do that. Um, but that's okay. All right. We are going to, our challenge is how do we create these stimulating, challenging, supportive learning environments online? Okay. And it is, it is possible, but it's going to be different. Okay. But remember, you're the heroes. So what we're going to do right now is just look at some of the challenges that the current situation that online learning proposes or presents to us. All right. And then try to change them or think about them in another way so that they become an opportunity. Okay. So we're taking some of the challenges, right? Uh, and changing them, empowering ourselves to take them on in a, in a positive and constructive way. Okay. So I've listed here, and these are just some of the challenges, which sometimes feel like, as you can see, clouds, big clouds on our heads and our hearts, right? We right now are being asked to do things we've never done before. The changing role of the teachers. When I, I've always used audio visual materials in my classroom, always, right? But now they are even more important. And this online learning that we're doing with our students requires that we have a different approach. We have to change the way we, uh, negotiate and relate to our students. Okay. Um, another challenge is the whole use of our technology and accessibility. Um, for some of you who live in more remote areas or your students who live in more remote areas, um, you know, getting on a wifi connection, right? Right. And that's, that's reliable. All right. Uh, is not easy. So we can't assume that people have the same accessibility to wifi or even the gadgets that they, that is required, uh, sometimes. So when we're creating materials, very important to remember that not all students have the same accessibility to gadgets or the wifi and the, the technology internet. Okay. Uh, especially again, in some of those more remote areas. Okay. Um, diverse home learning environments. Oh my goodness. We have some families who, for whom parents or siblings are very engaged, uh, and helping our students along. And we have some, uh, home environments where the parents are working all day, are away from the students, uh, or, um, or are maybe not as interested in supporting their students. So we have a lot of different home environments as well to accommodate. As I mentioned earlier, the face to face contact, we can't read our students in the same way. Right. We don't get to see them in the same way. All right. Um, sometimes it feels like we're talking into a void, talking into a big, uh, unknown. And we, we don't know what's happening out there, that loss of control. And that feels a little strange. I know for certainly for me, I don't know exactly what's happening with my suggestions or lessons or anything. Um, the supervision, uh, process, our, our gadgets and the wifi can be used for educational purposes. But we know sometimes that students use them for other things. Gaming, uh, accessing websites that maybe they shouldn't be in. Okay. Um, supervising student use of the IT technology is also a big challenge. Uh, we want them to be IT, uh, IT literate. But we also need to make sure there are places, how they use it and how they use it well. Okay. Um, so these are some, just some of, and I'm sure, I'm sure if I asked you to list some of the other challenges that you're facing right now, um, that you would be feeling there more. Okay. That's just a few. Okay. But let's take those challenges. All right. And make them or think of them, revisit them as an opportunity. Okay. Uh, Boo Herman earlier mentioned all the audio visual, uh, materials and resources that this center has been creating over the years and is continuing to create now. Um, there are many kinds of these resources out there, both here from the center, but from other places as well. And if we are going to, we can use this time. Right. To learn more about what those things are. And to bring them into our teaching and learning process. Okay. I know many of you have used audio visuals throughout your teaching careers, but now is the moment to explore that even further. Okay. It's an opportunity to see what's out there and see what we can use. Okay. Um, before we always had, I said, support independent learning. So before we always had a class, you know, 25, 30, 40 students at a time. And as a teacher managing that classroom, that classroom management, we know what a challenge that is. Right. Uh, ensuring that your good students get the support they need, but the students that are more challenged or a little behind also get the support they need. The quiet student gets to speak up. The loud student has to calm down. Okay. Again, we, we're not dealing with that anymore. We can approach each student as an independent learner because that's what we have. That's our relationship to them. That's what this online learning allows us to do, allows them to do. So we're asking them to be more independent in their learning. And in some ways that's, that can be an asset that can be an opportunity. Okay. Um, I mentioned here again, using audio visual learning materials. You're going to want to use things like that. All right. Good, good to have visual contact with your students, be talking, but to also support that with audio visuals. Um, we can also, I say, activate home learning environments. Okay. By that, I mean, um, for those families, parents, siblings, grandparents, whoever's at home. Right. We can ask them to step up or engage with their students. Okay. Ask the students to give them an activity to go interview their family members. Right. Used to be that students were at school for six, eight hours a day. Right. But now they're at home. So ask those students to connect more with the family. Ask the, the families to connect more with the students in the learning process. That's an opportunity. Okay. Uh, and the last one I've mentioned here is that the students are still in their communities. So again, we're not taking them out for six to eight hours a day from their community into a school, but they're at home with their neighbors in their, in their compel or in their neighborhood. And there are things that we can do or ask them to do. Uh, I know we're doing social distancing, but there are ways that we can ask them to go out into the community and have a direct impact on that community. And I'll give you some examples in a minute. Okay. All right. I'm going to move on here. So as teachers. Okay. These are some of the things that we can consider right during this online learning time. Okay. I mentioned him. I mentioned this already, but making the most use of audio visual resources. Okay. All of us need to be become as it literate as possible. All right. Meaning this is an opportunity for you to learn and to do that. If you can't do it yourself, get some help. There's a lot of people out there who can help us. Okay. Uh, I mentioned the focus on individual learning and individual learners. Again, we're not dealing with a big group anymore, but we can deal with one on one a little bit. Um, when you are creating, this is something I found as a teacher, um, that, um, when I was preparing my online lessons, my scenarios, my air pay pay or whatever it was I was doing. Um, I had to be very clear with this online learning about what it was. I wanted to do with my learning objectives. Okay. Goals and outputs. Not get to, you know, make it too complex, but to be very focused about it. And so again, it, this online learning makes us as teachers be as focused and, and clear about our objectives. I think, um, keeping our technology. And I mean here gadgets, but also accessibility to wifi and things as simple as possible. I say here, promote accessibility for all. We have to remember that for some of our students and families, uh, you know, getting the wifi and paying for those gigabytes is, is a lot of money. And so keeping things simple, not doing big files, big videos, things like that. Keeping things as simple as possible. And, uh, as accessible as possible is a, is a good thing to be thinking about. And then also consider whenever you're doing an assignment or creating an activity for the student to think about how to connect them to the family and to the community. Okay. Um, an example might be instead of us talking about, uh, environmental issues and, uh, environmental damage. Right. There's, there's a lot of things like that in our lingkungan hidup. Right. In our PKN and social studies. Uh, but also within our English lessons, but to have them go out and see what's happening in their community, do a little research project, write those things down. Um, talk to their family members about what their concerns are about, uh, with, with management of, uh, environmental issues in the community. You can do things like that. Okay. Some opportunities as an online student, because of course these are our clients, right? These are our, um, again, these are some things that students during this online learning time will be able to practice and get better at. Okay. One is that all learners, as we know, are different. Some are visual, some are auditory, some learn by doing, some enjoy the writing process more, um, experiential things. This is a time for, uh, some learners to, for us to learn differently. Okay. Especially our audio visual learners are going to actually maybe enjoy. And our, our more, um, independent learners are going to enjoy this time. Right. Rather than being in a big busy classroom where they maybe are not getting the kind of stimulation that they need. Um, myself as a learner, all our students are going to be asking themselves, what do I, what are my challenges? What do I need to do to do my lessons, my English lessons or other lessons better? Not worry so much about what the peers are doing and thinking, but how, what is my learning process? Okay. IT literate learning at home with family members. Again, um, you know, our students can, can work with their parents or siblings or grandparents, their household, uh, about, about their learning and engage the families more. And as we also mentioned the, the community. Okay. I'm going to give you some, we can, um, and again, it doesn't have to be, I know we're doing again, social distancing and have to be careful about that, but we can ask our students to go out into the community to do some learning. Um, these are just, you know, some of the activities that, that you might consider. I mean, our students exactly are, are learners and explorers. They're scientists, engineers, athletes, artists, chef, musician, farmer. If you think of them in those roles, and then you're creating an activity to follow up on your learning activity, get them to go out into the community and do some of those things. All right. Um, we asked when, when the, uh, the COVID and pandemic had first started, I asked my students, what would you be doing if you were president or you were the minister of health? What would your recommendations be? And we came up with a bunch of, uh, you know, COVID posters and things for, for the learners. So it was great. Um, I mentioned this earlier, community-based learning. And this is, uh, again, this is something that prior to, we, we, again, the, the pandemic and COVID has many, many negative things that has caused men a lot of problems, uh, both health-wise, socially, economically. Right. But there have also been some positive impacts. Okay. We have seen, for example, the environmental, uh, impact of people slowing down, not driving as much, not taking as many airline, uh, tickets. Not, um, the, 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 the environment has actually reacted fairly positively to this slow down. Um, I think this, this, uh, community-based learning, I think of this as one of those positive impacts of COVID. If we take advantage of it, it's an opportunity. And by that, I mean, we take the learning and we engage the activities. We engage with family. Right. We ask the students to go out into their community to do things. Right. Um, and this home-based community-based project can have concrete and direct benefits for those home community local environment. I'm talking here about things that are applied real contextual learning. Just some examples of some things that we did in some of my classes, my SM pay classes, is I had people make what I call, um, they call them fridge cards, but it's a list of 10 things that you, you do and you recommend that we do to stay healthy and happy at home. All right. And all my students came up with a slightly different list, but these became posters, which they then put up in their house. They talked to their family about, and it became a nice family learning, uh, thing. Okay. Um, that's the one on the left with the 10, the 10 spots. The one on the right is we were talking about how to clean up, clean up our community. And so we talked about the plastic problem. And these were just some things that, uh, one of my students, again, all students came up with a different list about things they were going to try to do in their community. Right. To, uh, reduce the plastic problem. Okay. Again, not only is this a good English exercise, right. And you, again, there's lots of audio visual things about environmental issues, which you can share, but then the activity, the learning activity became them writing, um, this list and the pledging to do these things within the community. We did some, um, some gardening and tree planting, uh, activities as well. So I had everyone, uh, go plant their favorite vegetable and let it grow in their, in a pot in, uh, or in their backyard, depending on, um, what they're thinking. So you can also assign and do things like that. Okay. Um, your workshop opportunity for the next two weeks. Okay. With your resource teachers. So, uh, Miss, Miss Lely, Mr. Dara, Mr. Rioyo, and Miss Asti, and your learning facilitators from the, from the center are going to allow you not just to understand the why, why we need to do online learning. Okay. At this time. But all the technical guidance. So the how, the what, the when, the where, and with whom. So during this workshop, uh, you will be getting information about and, and practicing how to do those things and apply these things. Okay. Um, and then how to use, make use of the audio visuals that are, uh, available to you both here from the center and perhaps from other sources. Okay. And you can imply these to enhance your learning, your students learning. All right. And your lessons. Okay. So this, this workshop, um, and I, when I was hearing, um, Boo Erman give her introduction. It's very exciting because here in Georgia, uh, in some ways, this is a pilot project and we're trying to here in the, the EA province, um, to, to do this. And hey, if it goes well, we maybe, hopefully we'll be able to share it with others. So, um, it's very exciting that you all are able to participate, uh, in this, in this, uh, pilot and in this, uh, nice learning event. All right. Um, again, one of my, just, it's, it's an attitude thing and approach, but we, rather than look at what could go wrong or what the problems are, right. Let's see if we can move forward and focus on what can happen. All right. What can positively come out of this. Okay. And I know because you all are my heroes and all the teachers that, um, that you are going to be able to take this on and, and approach it and come up with some really, um, wonderful learning environments, uh, with your students in, uh, throughout the day a province. So, good luck to all. And, um, I'm here for the session. So, I will hand it back to Bu Susan and look forward to hearing from our other resource people and also the questions and answers from our participants. So, thank you very much, Bu Susan. Thank you very much, Sarah, for your nice presentation and full of motivation you already gave to all the participants. Terima kasih. Yeah. Yeah, Bapak Ibu, peserta... Yeah, sama-sama Sarah. Bapak Ibu, peserta Bindingan Teknis Online Pemanfaatan Media Audio Pembelajaran Bahasa Inggris, guru-guru SMP se-provinsi daerah istimewa Yogyakarta, masih semangat kan ya? Baiklah, saat ini sudah bergabung bersama kita semua. Direktur GTK Pendidikan Dasar dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kemendidikan Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan, Bapak Dr. Dr. Andes Rahmadi Widi Harto MA. Selamat datang Pak Rahmadi. Selamat datang, selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Tadi ketemu macet Pak. Iya gitulah ya. Gitu lagi adaptasi gitu Pak Susat di Sosone di Jakarta. Iya adaptasi kebiasaan baru ya Pak ya. Baiklah dipersilakan Ibu Erma untuk menyapa. Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmadi, ini saya ingin melaporkan. Berada di ruang Zoom meeting ini ada 140 peserta. Mereka adalah guru-guru bahasa Inggris dari lima kabupaten dan kota di daerah DIY. Ada dari teman-teman dari Sleman. Sepertinya mereka sudah ada tanda-tandanya sepertinya ada background-nya kuning, itu kelas A. background-nya cuma ini karena baru awal jadi agak ribet ini. Jadi ada dari kabupaten Sleman, ada dari Gunung Kidul, ada dari Klon Progo, dari Bantu, dan dari kota Yogyakarta. Perlu kami sampaikan Pak Rahmadi, ini juga ada Bu Sara yang luar biasa. Beliau datang, ini sebelum kami datang, beliau sudah ada di kantor. Ini semangatnya luar biasa. Ada juga teman-teman praktiksi yang semuanya akan mengawal kegiatan ini. Teman-teman pengembang teknologi pembelajaran juga yang akan mengawal kegiatan ini. Dan juga ada Mas Maman Ifahtur Rahman yang mengawal kegiatan ini dari awal sampai akhir. Perlu saya informasikan ke Pak Rahmadi bahwa kegiatan ini tentunya dalam rangka menyambut situasi new normal, di mana kami ingin memberikan solusi alternatif pembelajaran sebuah sumber belajar dengan mengadakan kegiatan fasilitasi ini untuk membantu para guru mengembangkan bahan ajar melalui sumber belajar yang dapat diakses melalui website kami dan podcast atau aplikasi radio edukasi yang sudah kami kembangkan. Ini tentunya harapan kami memberikan wawasan pada guru untuk memanfaatkan model media ini dalam pembelajarannya. Dan memperkenalkan model media audio pendukung, ya ini khususnya di bahasa Inggris karena ini yang hadir di sini adalah guru-guru bahasa Inggris. Saya dengan tulus dan semangat dan senang yang luar biasa Pak Rahmadi bisa ada di sini. Mohon mungkin untuk memberikan arahan dan mohon berkenan untuk membuka kegiatan ini sehingga fasilitasi rintisan ini bisa kami jalankan dengan baik dan harapan ke depannya kami bisa melakukan ini untuk seluruh Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan ke Bapak beberapa hari yang lalu. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya ingin menyemangati para guru bahwa guru memang bukan orang hebat tapi semua orang hebat adalah berkat dari jasa-jasa para guru. Itu saja. Mbak Sesan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erma dan Pak Rahmadi. Kelihatannya ini sudah waktunya untuk Bapak berbagi ya. Berbagi mengenai topik yang sangat menarik yaitu kebijakan pembelajaran online di masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu peserta bimbingan teknis online BPM RPK, mari kita dengarkan bersama paparan materi dari Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan-Pendidikan Dasar, Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Oke. Dipersilahkan Bapak dan sekaligus nanti dapat membuka kegiatan ini yang akan berlangsung sampai tanggal 4 Agustus 2020 mendatang secara resmi. Dipersilahkan. Baik. Terima kasih Mbak Sesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and good morning everyone. Yang kami hormati Ibu Irma, Kepala BPM RPK Yogyakarta, kemudian Miss Sarah Whitmore. Good morning Miss Sarah. How are you? So right now you have been in Yogyakarta? Yes, I'm in Yogyakarta at the center. Oh really, yeah. So you already went to Malioboro, Moroboro Wudur, or other place? Many times. I've lived here for 30 years, Pak. Oh really? Oh, go on. I live up by Merapi. Oh, I see. Pering Gunung Merapi. Pering Gunung Merapi. Okay. That's right. You're welcome. Please come and visit. Sure, yeah. Actually, I have been in Yogyakarta. I just moved to Jakarta one month ago. Oh my goodness. Yeah. Big transition. Right. Yep. Okay. Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman guru Bahasa Inggris SMP yang kami banggakan di wilayah Daerah Estimawaja Jakarta. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita, Kaidrat Allah SWT yang pada kesempatan pagi ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa memenuhi undangan dari BPMNPK Jakarta dalam rangka pembimbingan teknis, memanfaatkan audio, video untuk pembelajaran Bahasa Inggris. Bapak, Ibu sekalian, mohon maaf kami sampaikan Ibu Irma, Bapak Dirjen tidak bisa membersamai kita, karena beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian beliau menugaskan saya untuk menemani Bapak, Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian kondisi sehat ya Ibu Bapak. Ini karena masih masa pandemi begitu ya, masa pandemi, kesehatan, terus dijaga. Ibu Bapak, apalagi ini sudah mungkin di beberapa tempat, terutama yang di jalur hijau, sudah dimulai mungkin ya, yang pembelajaran dengan tetap muka. Namun demikian, kehatian-hatian kita, kewaspadaan kita, utamanya kepada siswa, kita harus menaruh prioritas. Kesehatan dan keselamatan anak adalah yang utama. Jadi, kita harus mempertimbangkan itu. Mohon izin Ibu Irma, kemudian Mesara, Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya memberikan sedikit gambaran paparan ini, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu kegiatan BIMTEK ini. Dengan harapan, mudah-mudahan kegiatan BIMTEK yang berjalan hingga mulai hari ini sampai dengan tanggal 4 Agustus bisa berjalan. Dan bisa meningkatkan kompetensi Bapak-Ibu sekalian dalam mencerdaskan, dalam membantu anak bangsa. Dengan seizin Bapak-Ibu sekalian dan mohon ritu dari Allah SWT, maka kegiatan BIMTEK untuk guru bahasa Inggris dalam memanfaatkan audio visual ini secara resmi saya nyatakan dibuka dengan membaca bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Mbak Susan, saya izin untuk menggunakan share screen gitu ya. Oh, di persilahkan Pak, silahkan Bapak. Dan untuk Bapak-Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan dapat mengisi daftar hadir, karena di sini terserah 153 partisipan, tapi yang mengisi daftar hadir baru separuhnya lebih, jadi jangan lupa ya. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa di-share form untuk daftar hadirnya. Dan saya ingatkan sekali lagi, selama paparan materi, mohon dapat tenang dan didengarkan baik-baik. Lalu nanti akan menjadi bahan kuis ya untuk akhir acara nanti. Kembali ke Pak Ramadi, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Susan. Baik, saya berapa menit ini, Mbak Susan? 30 menit, Bapak. Oke, 30 menit ya. Nanti mungkin ada beberapa, mungkin akses skip begitu untuk menghemat waktu yang ada. Baik, baik. Terima kasih. Kebijakan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Saya mencoba memberikan gambaran bagaimana kebijakan dalam konteks pandemi COVID-19 ini, Ibu Bapak. Ada empat poin nanti yang akan kami juga sampaikan, pokok bahasan kita. Terkait dengan latar belakang, Ibu Bapak. Kami mencoba memberikan semacam setting begitu ya. Kedepan kita itu seperti apa dengan konteks saat ini yang sedang terjadi. Dari Bapak Penas, tahun 2030 nanti itu, Ibu Bapak, PDB Indonesia di PDXC akan berasal dari sektor servis layanan. Kemudian perubahan pasar tenaga kerja, itu 62 persen nanti akan ada pekerjaan baru yang akan hadir di sektor konstruksi, transportasi, dan pariwisata, juga retail. Kemudian tahun 2045, 70 persen masyarakat kita nanti akan berpendapatan menengah. Kita bisa membayangkan nanti seperti apa begitu ya. 2045. Kemudian tahun 2045 itu juga, Indonesia emas. Kita ingin, kita berharap adanya SDM yang berkualitas dan terampil. Segmen kita adalah di bagian yang keempat ini, Ibu Bapak, bicara tentang visi Indonesia tahun 2045. Kalau kita merujuk di Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020-2024 itu, kita ingin membangun, membuat, menciptakan, menghasilkan pelajar Pancasila, Ibu Bapak. Kita berharap ke sana. Ada enam karakteristik yang bisa melekat pada diri pelajar Pancasila, yaitu berketuhanan dan beraklak mulia, kebenekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Mungkin teman-teman bisa di sini, ya. Ada bernalar kritis, kreatif, itu nanti bagaimana kita membangun. Yang lainnya, itu lebih kepada bagaimana kita membangun sebuah karakter. Ya, teman-teman dari rekan-rekan guru Bahasa Inggris, nanti bisa akan lebih mencermati ke sana. Inilah pada konteks kami di GTK, Ibu Bapak, bagaimana bisa meraih, bisa mewujudkan pelajar Pancasila itu, kita fasilitasi dengan adanya sekolah penggerak. Mungkin Ibu Bapak mendengar begitu ya. Guru penggerak, Ibu Bapak, dari DIY ini sudah mendaftar, ya mudah-mudahan banyak yang mendaftar itu. Ada lima pilar, Ibu Bapak, untuk mewujudkan, yaitu transformasi kemimpinan pendidikan, transformasi PPG Prajabatan, pengembangan ekosistem belajar guru di setiap provinsi. Ada balai guru penggerak, balai besar guru penggerak, dan sebagainya. Kemudian komunitas pendidikan yang bergotong royong, yang berorientasi kepada student learning outcome, Ibu Bapak. Kemudian yang kelima adalah regulasi, tata kelola, koordinasi dengan komunitas daerah. Kelima pilar itu disupport dengan kebijakan, platform teknologi, assessment, dan kulikulum. Yang guru penggerak tadi itu adalah yang pertama itu ya Bapak, transformasi kemimpinan pendidikan. Kita berharap guru penggerak-guru penggerak nantinya lah yang akan menjadi, yang akan menakodai kemimpinan pendidikan pada level lokal, bahkan bisa meningkat dan meningkat yang lebih nasional. Ya, ini pada konteks pandemi, Ibu Bapak. Sekolah di berbagai tempat saya kira mulai bergeser begitu ya. Pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh sudah mulai. Dan inilah mungkin pada konteks kita, di tahun lain, mulai masuknya di sini, Ibu Bapak. Kemudian ada beberapa hal lain, utamanya di pendidikan, masalah finansial, masalah keuangan, masalah dupuan, anggaran saya kira juga berpengaruh di sini. Bicara tentang TIK online, Ibu Bapak, kita merujuk dari standar kompetensi guru, program medikasi 16 tahun 2007 itu sudah ada ya. Bagaimana di kompetensi pedagogis memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, ini di beberapa guru maafal bagaimana memanfaatkan TIK itu dalam pembelajaran. Sementara dalam konteks kompetensi profesional, bagaimana Bapak, Ibu bisa memanfaatkan TIK itu dalam komunikasi dan pengembangan diri melalui mungkin email, melalui website, sebagainya. Kalau dalam konteks pembelajaran, ini yang dulu, Ibu Bapak, yang ketika, dulu masih ada, sebelum K13 itu kan ada guru TIK, SMP, SMO, dan sebagainya. Ini adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru TIK. Ketika kita bicara online, dalam konteks pembelajaran, saya kira poin-poin ini menjadi pertimbangan kita. Bagaimana tentang menginstalasi, men-setup, kemudian ada molah penggunaan processing, ada spreadsheet, dan sebagainya. Mungkin sekarang ada Excel, ada Word, ada PowerPoint, dan sebagainya. Itu mungkin beberapa hal, termasuk nanti menghormatkan sumber audio visual dalam mungkin internet dan sebagainya. Itu saya kira akan lebih penting. Sedikit, Ibu Bapak, kita ingin belajar dari yang kemarin. Ketika kita sudah melampaui masa pandemi dalam konteks yang sudah kita lalui, Ibu TIK, ke depan ini kita masih berproses begitu. Kita mengadakan survei, Ibu Bapak, dari Komliput, melalui Pustidjak, ada 38.000 siswa yang kita jadikan sebagai responden, 6.000 orang tua bulan Mei kemarin. Sebagian besar mereka sudah melaksanakan pelajaran dari rumah. Hanya sebagian yang di sekolah, di TIK-HT itu ada 4,7 persen, non-TIK-HT 3,2 persen, salam nasional 3,3 persen. Artinya sebagian besar sudah melakukan pelajaran dari rumah. Bentuknya apa? Ini mungkin jadi semacam referensi bagi Ibu Bapak. Mereka kebanyakan Ibu Bapak, teman-teman guru itu memberikan soal-soal begitu. Ini kalau kita tanya kepada siswanya. 93,2 persen di wilayah TIK-HT, yaitu guru-gurunya memberikan soal untuk kesan-siswanya. Di non-TIK-HT 86,5 persen, dan salam nasional 8,6 persen, dan seterusnya. Yang menarik adalah di bagian bawah, Ibu Bapak, ini ada belajar dari televisi, kemudian belajar dari radio. Masih belum banyak yang memanfaatkan menggunakan media radio, Ibu Bapak. Ini saya kira tugas yang tantangan sekaligus. Tadi kalau kita merusuk dari Ibu Sarah tadi gitu ya. Bagaimana turning challenges into opportunities? Saya kira di sini, Ibu Bapak ya. Belajar dari televisi, masih belum banyak yang memanfaatkan. Terutama di wilayah TIK-HT. Mungkin juga ada kendala sambungan, koneksi, maupun satelit dan sebagainya. Saya kira memang sebuah menjadi tugas bersama kita. Kemudian untuk pemanfaatan yang lain, ada media sosial, aplikasi, sudah cukup besar begitu ya. Sudah 85,4 persen untuk yang di SD. Di SMP 85,6. Menggunakan media sosial, aplikasi kelas online 49,3 dan seterusnya. Kemudian pakai telepon SMS ada 6,5 persen. Pesan berantai dari teman 16 persen. Ini yang mereka gunakan. Ini juga yang mereka gunakan, aplikasi yang ada, Ibu Bapak. Ada yang juga ruang guru, ada yang rumah belajar. Ibu Bapak, kami yakin teman-teman di wilayah daerah istimewa, Yogyakarta ini sudah familiar lah ya. Dengan rumah belajar, kemungkinan ruang guru, etmodo, paper dan sebagainya. Nah ini sekarang kita mencoba menanyakan kepada gurunya ya. Gurunya itu ada 1067 yang kita gunakan sebagai responden dan kepala sekolah 1988. Kita krosek. Ketika kita tanya kepada guru, ternyata di 3T, di wilayah 3T itu 90,4 persen memberikan tugas berpasual. Jadi mirip yang diterima atau disampaikan oleh sesuai begitu yang diterima ataupun ditanyakan kepada siswa tadi itu. Dan secara nasional itu kebanyakan 80,7 persen memberikan tugas. Kemudian memberikan materi secara interaktif mulai daring. Konsen kami adalah ketika kita memberikan soal, ketika memberikan tugas, bagaimana feedbacknya, bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah dikerjakan oleh siswa, itu yang menjadi perhatian kita, Ibu Bapak. Inilah sebenarnya dari, diharapkan ada semacam media, semacam komunikasi, semacam umpan balik dari hasil pelajar siswa yang sudah dilakukan melalui tugas-tugas yang diberikan. Oke, ini yang menggunakan beberapa aplikasi yang lain untuk yang kepada gurunya yang kita tanyakan. Media sosial memang masih cukup banyak yang digunakan. Kemudian juga ada telepon, SMS, WA, itu juga digunakan. Kemudian ini adalah kaitannya dengan hambatan belajar siswa menurut para guru begitu. Belum mampu mengoptimalkan media digital begitu. Ternyata bagi siswa seperti itu, hambatan utama siswa. Kemudian sulit berkonsentrasi ternyata, Ibu Bapak, dengan kemarin itu. Nah, ini tantangan juga bagi Ibu Bapak sekalian, begitu ya. Kurang konsentrasi dalam belajar. Ini di wilayah 3T, 53,5 persen, non-3T 50,5 persen, saluran nasional 51,5 persen. Ini menjadi tantangan kita begitu. Bagaimana membangun pembelajaran nanti, mem-create-nya yang lebih variatif. Ini yang menggunakan dari teman-teman guru ya, yang menggunakan televisi, RRI, dan sebagainya, masih belum juga begitu banyak. Prime time-nya yang mereka gunakan sebagian besar itu di pukul 10 sama dengan pukul 2, Ibu Bapak. meskipun angkanya juga masih kecil ya, 8,7 persen, 6,9 persen. Ini tentunya Ibu Bapak ketika bisa melihat ini ya, kecenderungan tren dari audiensiswa kita, begitu ketika nanti menyusun mungkin bahan-bahan sama cari pembelajaran. Baik, bagaimana dengan kemungkinan keberikut Ibu Bapak, menikmati kemarin. Ini ada SE Mas Menteri, SE nomor 4 tahun 2020, mungkin Bapak Bapak sudah mendengar ya, sudah mengkaji bahkan. Ada dua prinsip utama ketika kita mau nyelenggarakan pembelajaran pada konteks masa pandemi ini, begitu. Yang pertama, tidak membahayakan. Keselamatan, kesehatan anak adalah hal yang utama. Students' well-being adalah hal yang prioritas. Itu harus menjadi tujukan. Yang kedua, mohon Ibu Bapak lebih realistis. Guru hendaknya memiliki ekspektasi yang realistis mengenai apa yang dapat dicapai dengan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan online, dan menggunakan pelayan yang profesional tentunya. Tapi sekali lagi dengan realistis, Ibu Bapak. keterbatasan kondisi adalah hal yang memang kita hadapi. Sehingga kita harus bijak dalam mengikapi bagaimana capaian belajar siswa kita. Bagaimana kemudian strateginya? Di sana ada, Ibu Bapak, yaitu kita memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Yang adanya meaningful learning. Inilah kemudian diarahkan kepada memfokus dengan apa? Life skill anak. Bagaimana anak untuk belajar kedisiplinan, tertib, tanggung jawab, kemudian belajar berkomunikasi. Saya kira itu yang menjadi perhatian bagaimana ketika kita mendelivery, pembelajaran itu, konteks life skill tetap harus menjadi perhatian kita. Pembelajarannya harus bervariasi, Ibu Bapak. Karena tadi, nggak bisa konsentrasi, kebosanan itu sehingga menjadi pertimbangan kita. Dan yang paling penting di bawah itu nomor empat adalah adanya feedback, begitu. Adanya umpan balik terhadap bukti atau produk aktifitas belajar siswa. Oke, ini mungkin terkait dengan kebijakan. Saya kira tidak perlu kita sampaikan beberapa masalah bos, misalkan upaya untuk ini ya pembelian, membantu pulsa paket data itu adalah bentuk kebijakan lain dari keberikut dalam upaya memfasilitasi di era memaafin masih masa pandemi seperti ini begitu ya. Kita bersiap untuk memasuki new normal yang kita harapkan. Kemudian, pada tataran yang lebih luas, Ibu Bapak, ada SKB empat menteri. Bagaimana prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. yaitu dari kementerian pendidikan dan keberdayaan, kementerian dagri, kemenak, kemudian kemenkes dan empat kementerian itu. Antara lain, ini Ibu Bapak yang harus kita perhatikan tahun ajaran sudah mulai kemarin ya Ibu Bapak dengan segala kondisi dan keterlaluan yang bervariasi. Kemudian, dari Mas Menteri ditekankan, hanya untuk wilayah yang zona hijau. Itu pun per tanggal berat, 16 Juni yang kemarin ya, 6 persen. Tentunya itu masih bergerak, fluktuatif dengan kondisi yang ada. Zona hijau itu pun, Ibu Bapak, harus mengikuti apa ini, mekanisme yang relatif, rigid begitu ya. Bagaimana dengan gugus tugas yang ada di level kabupaten. Kemudian, pemuda, kanwil, kantor kemenak, memberi izin atau tidak, begitu ya. Kemudian, pada level satuan pendidikan juga bagaimana, begitu ya. Kalau misalkan, ketika orang tua keberatan, begitu ya, dengan pelaksanaan, mohon maaf, meskipun di Zona hijau, tapi orang tua keberatan, ya, tidak bisa dilakukan itu, Ibu Bapak. Tetap, tadi, prioritasnya adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Baik, ini hanya sebagai bahan saja, Ibu Bapak, silakan nanti fasilitasi dari GTK, apa begitu ya, dalam konteks pandemi ini, dalam konteks pembelajaran online, silakan Ibu Bapak, bisa mengikuti webinar ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengikuti Ibu Bapak, silakan dilihat di PG Digdas selama satu bulan, terhitung kemarin mulai 20, sebelum, 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 30 Juni, sebelum bulan Juli itu ya, sebelum mulai tahun Nasarbatu, mulai satu minggu sudah kita mulai, hingga nanti tanggal 30 Juli, Bapak. Kemudian, fasilitasi seberbahan belajar online, tadi ada rumah belajar, begitu ya, kemudian juga ada, bersama menghadapi Corona, itu juga ada di sana, kanal YouTube kami juga ada, kemudian fasilitasi buku bahan pengalaman baik pada masa pandemi. Ini Ibu Bapak, silakan nanti dilihat yang 29 Juli, 19 30 Juli, ini adalah yang sudah kami, sudah kami lakukan. Ini dari beberapa direkturat kami, dari PAU, Digdas, Digmensus, dan Pendidikan Bindahan Profesi. Ini tadi yang online, online Ibu Bapak, silakan bersama hadapi Corona, kemudian QID, Guru Berbagi, kemudian QID, ini banyak sekali semua sumber yang bisa di download, bisa dilihat. Ini yang sifatnya offline. Kita juga menyiapkan beberapa panduan membelajaran jarak jauh, untuk baik kepala sekolah, pengawas, maupun teman-teman guru, ada juga best practice, good practice dari teman-teman guru, baik di WLATKT, maupun anti-gatting. Baik, terkait dengan online Ibu Bapak, ini kami menggunakan kerangka berpikir pada paradigma sebelumnya, sedang dan saat ini, begitu ya. Mulai dari yang teacher center, student sebagai peserta yang pasif dulu, itu era-era yang sebelumnya ya. Kemudian yang sudah mengarah kepada student active learning, di mana antara siswa, antara pembelajar itu sudah ada interaktif, interaksi dengan guru. Sekarang ini kita begitu fusi, begitu ya. Antar peserta, antar siswa, memungkinkan untuk bisa saling belajar, bisa meng-create, sumber belajar, guru juga demikian, begitu. ini kemudian mengarah kepada ubiquitous learning, co-creation untuk ubiquitous learning, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Apalagi memasuki industri 1.0, ini juga demikian. Pembelajaran begitu sangat fleksibel, adaptif, kemudian mengarah self-directed, kreatif, dan kompleks problem solver, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Bahkan tadi dari Ibu Sarah juga bagaimana learning ecosystem dibangun pada era ini digital teknologi dan sebagainya. Saya kira bagaimana membangun environment tadi itu ya. Kemudian ada community based learning, saya kira itu sudah menjadi tuntutan di era sekarang ini. Sedikit saya sampaikan Ibu Bapak ini bagaimana learning skill, kemudian literacy skill, dan juga untuk yang ini yang leadership, fleksibilitas, inisiatif ini juga menjadi pertimbangan teman-teman dalam membangun skill yang baru. Mungkin Ibu Bapak juga mendengar ini ya, di risk of experience, sedikit saya sampaikan, 10% kita itu belajar dari apa yang kita baca, 20% apa yang kita dengar, 30% apa yang kita lihat pada konteks mungkin image ataupun video begitu ya. Kemudian 50% apa yang kita dengar dan kita lihat. Attend exhibits and side and demonstration lebih ke apply in the practice demonstrate. artinya begini Ibu Bapak, semakin banyak indera kita yang kita libatkan dalam pembelajaran, maka akan semakin banyak informasi yang akan diterima oleh siswa kita. Ini bukan menjadi catatan. Kemudian ketika kita bicara tentang pembelajaran, terutama di jenis pendidikan dasar, blended learning ini mungkin yang relatif lebih bagus. Mohon maaf, saya katakan kenapa demikian, anak-anak jenjang pendidikan dasar, SD SMP itu masih butuh tidak semata-mata aspek kognitif, substantif, psikomotorik, tetapi juga efektif. Attitude itu juga, karakter itu juga masih perlu dikuatkan, apalagi jenjang pendidikan dasar, sehingga masih dimungkinkan. Dan saya yakin kita sepakat begitu ya, Bapak ya, bahwa secanggih-canggihnya teknologi, peran, guru tetap masih dibutuhkan. Itu yang harus menjadi syaratan bagi kita. Ya, kalau kita belajar online mungkin seperti ini, nanti silahkan diserahmati, Ibu Bapak, ada PPT-nya ini sudah kami sampaikan kepada Panitia, sedikit ini saya mengingatkan, pada level standar kompetensi TIK bagi guru, Bapak, Ibu kira-kira masuk yang mana begitu ya, teman-teman dari guru bahasa Inggris ini bicara tentang TIK, apakah masih pada level pertama, yaitu literasi TIK, penguasaan dasar TIK tadi, mungkin buat processing, kemudian Anda Excel, oke lah, apakah sudah mulai yang tahap kedua, level kedua, implementasi, akuisisi, rekayasa pengetahuan, atau yang sudah ketiga, sudah meng-create, sudah menghasilkan karya, mengandung nilai inovasi, kebaruan, atau bahkan yang keempat, sudah berbagi begitu, sudah sharing dengan rekan-rekan guru yang lain. Ini luar biasa, ini kami berusaha dari mengadopsi dari TIK bagi guru oleh UNESCO dari teman-teman Pusdatin, dunia Pustecom yang mengembangkan. Bapak-Ibu di level mana? Kita berharap pelan-pelan teman-teman sudah mulai bergerak di level tiga lah, begitu ya, sudah menghasilkan karya inovasi, apalagi tadi dari Bu Irma, diarahkan untuk bisa meng-post semacam media sumber belajar, audio, visual, dan sebagainya. Saya kira itu akan berbagi, sebagainya sudah bisa berbagi gitu ya. Ini tentunya ketika kita bicara dengan pembelajaran jauh, dengan daring, dengan online, harus memiliki perangkat kemudian literasi IT bagi tentunya bagi guru, orang tua, maupun meserta didik, self-directed learning tadi, kemandirian juga menjadi pemikiran kita, creativity dan critical thinking. Ini yang tadi ketika berbicara tentang pelajar Pancasila yang harus juga diingat, Bu Bapak. Dan tentunya bagaimana peran guru, tadi Ibu Sarah tadi juga mengarah tentang bagaimana rulenya, betul ya, changing the rule of the teacher, saya kira menjadi peran juga untuk bisa lebih kreatif. Ada social konsertifism, ada learning community, saya kira tadi sudah disampaikan juga, dari Ibu Sarah. Silahkan nanti dianalisis Ibu Bapak ketika mau mendesain, utamanya pada konteks pembelajaran online, bagaimana demografinya, ketersediaan perangkat, jaringan internet, keadaan sosial ekonomi, kemampuan literasi untuk IT ya. Pesatunya itu harus menjadi pelajaran kita. Sederhana Ibu Bapak, tadi ada istilah kulikulum, ada upaya saat ini sedang berlangsung di pusmenjar, penyederhanaan kulikulum. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, pusat pembelajaran dan asesmen nanti akan memunculkan. Tentang materi-materi esensial, apa yang harus disampaikan. Jadi ada pengurangan beban kulikulum. Kira-kira sudah sekitar 60% begitu ya dari kondisi yang ada saat ini. Kemudian kita akan mengarah kepada model pelajaran dan asesmen bagaimana. Analis KD-nya Ibu Bapak sekarang lagi cari yang materi-materi esensial. Saya yakin teman-teman di level MGMP apalagi di DIY itu cukup aktif MGMP-nya. Saya yakin bisa mencari materi esensial. Ibu Bapak sambil menunggu bisa bereksperimen materi-materi untuk KD yang jembatan mana, KD yang esensial mana, itu bisa dilajar mati di sana. Ini adalah peran guru, peran selanjutnya dan orang tua. Silahkan nanti dicermati. Ini adalah bagaimana fokus pembelajarannya untuk yang belajar dari rumah atau pembelajaran jauh. Ada poin-poin seperti tadi ada, sudah ada ya. Lending community, ada feedback, mungkin bisa dicermati. Ada juga pendekatannya, asesmennya. Ini kalau kita buat chatnya seperti ini, Ibu Bapak. Ya, terakhir. Kemudian, begini, Ibu Bapak, mohon menjadi concern kita hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus tetap terpenuhi selama masa dalurat COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 jangan menjadi kendala guru untuk mengambil peran penting dalam membuatkan TIGA. Karena pada masa pandemi ini, penguasaan TIGA adalah hal yang mutlak sebuah penisayaan. Bagaimana caranya analisis khadih yang materi esensial, siswa dan orang tua, kondisinya seperti apa, kebutuhan perangkat, perancang pembelajaran yang sederhana, dan ketika asesmen harus ada umur baliknya. Guru harus perlu mengadakan lompatan informasi pembelajaran dengan adanya online tadi ini saya kira akan lebih men-trigger guru-guru untuk bisa berinnovasi. Dan ini Bapak harus bisa beradaptasi begitu ya dengan kondisi kami yakin kita bisa belajar banyak dari COVID-19 ini. Dan yang terakhir ekosistem sekolah Bapak-Ibu kerjasama dengan orang tua, pemerintah daerah, juga keluarga, kepala sekolah terutamanya nanti dengan teman di lingkungan sekolah itu harus saling bau-membau bekerjasama, gotong royong untuk bisa membantu berkontribusi dalam menyedaskan anak bangsa. Saya kira itu mohon maaf Mbak Susan poin-poin yang bisa kami sampaikan ini sebagai trigger saja bahan diskusi di antara kita. Mohon maaf hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you Pak Rahmadi for your wonderful presentation. And ladies and gentlemen the first material took the title online learning policy in the midst of the COVID-19 pandemic. The conclusions of the material are the Ministry of Education and Culture has prepared has prepared a set of policies to guide teachers in organizing learning during the pandemic. And the full guidance you can read and learn from the PowerPoint that we already shared. And for the second material entitled English Language Learning Creating Active Online Learning Environments with Audio and Listening Resources It can be concluded that teachers as heroes can introduce stimulate offers suggest provide guidance and direction encourage challenge support whether in face-to-face condition or online condition and the ways you can try make use of audio visual resources and becoming more IT literate focus on individual learning and individual learners create organized focused learning activities with clear objectives goals and outputs promote accessibility for all so you should keep technology as simple as possible and also the last but not least real actions activate and support home-based and community learning environments I think that's the conclusions from the two materials presented by Mr. Rahmadi and also Mrs. Sarah maybe we can give big applause for the two speakers okay ladies and gentlemen now it's time we begin the Q&A sessions with the following conditions I already told you before that you can ask and write the questions simply in the chat columns but until now I read no questions you have been read you have been write in the chat column so from now until maybe 30 minutes later I open the Q&A session maybe you can raise your hand so the committee can see which one of you will ask directly to the speaker baik Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin menanyakan langsung mumpung disini ada Pak Rahmadi selaku pemegang kebijakan untuk tadi ya masalah pembelajaran di masa pandemi melalui daring dan berita bagusnya tadi Pus Menjar saat ini sedang berusaha untuk menyederhanakan kurikulum ya Pak Rahmadi ya 60% lebih sederhana dibandingkan kurikulum sebelumnya atau langsung kepada Sarah jika Ibu Bapak terbentik pemikirannya langsung mengenai ide-ide untuk menciptakan pembelajaran online secara kreatif dan interaktif langsung saja pakai Bahasa Indonesia juga boleh oke teman-teman panitia mohon dapat memantau juga siapa tahu ada yang raise hand ya oke Ibu Ibu Yeni Irawati masih online kah Ibu Yeni Irawati Ibu Yeni Irawati menyampaikan pertanyaannya untuk Pak Rahmadi silahkan Ibu Yeni Irawati dari kelas C dapat langsung menyampaikan pertanyaannya ke Pak Rahmadi selamat silahkan ibu sudah masuk ibu selama ini kita kalau daring itu kita hanya mengajarkan materi saja untuk itu yang masih saya bingungkan bagaimana kita akan mengajarkan karakter atau selama ini kita menyampaikannya dalam penguatan pendidikan pendidikan penguatan karakter bagaimana kita bisa merupakan PPK itu dalam kegiatan kelas daring itu pertanyaan saya mungkin bagaimana menerapkan pendidikan penguatan pendidikan karakter selama daring terima kasih terima kasih ibu Pak Rahmadi mau langsung menjawab atau sudah dicatat ya Pak ya pertanyaannya mau langsung dijawab atau ada berikutnya mungkin kalau ada yang berikutnya dulu Mbak Susan ini masih berkaitan dari Ibu Rina Nurhayati silahkan Ibu Rina langsung menyampaikan kepada Pak Rahmadi dari kelas A ibu Rina Nurhayati dipersilahkan Ibu Tadi sebenarnya sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama sebenarnya saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Rahmadi namun Ibu Ieni nampaknya senada seirama namun saya lanjutkan dengan pertanyaan untuk Sarah Miss Sarah pertanyaan saya simple saja bahwa ketika di era pandemi seperti ini bagaimana kita bisa how to overcome if we find the student have low motivation for example when they find many tasks many many tasks didn't didn't do of doing in what does it mean that ketika harus bagaimana mengantisipasi untuk menghadapi anak-anak yang mungkin katakanlah low motivation artinya ketika menghadapi anak-anak itu mungkin tidak mengumpulkan jawaban atau apapun karena memang selama ini penugasan lah yang yang terbanyak oleh kita lakukan namun kita berusaha kita senang happy bahwa kita punya kesempatan untuk join di di forum ini itu saja how to anticipate how to overcome do the student have low motivation thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih ibu rina pertanyaannya sudah ditangkap dengan jelas disini sudah ada dua pertanyaan untuk dua pembicara saya beri kesempatan pertama untuk pak rahmadi silahkan menjawab pertanyaan dari ibu triani mengenai bagaimana ppk selama pembelajaran daring dan sarah you get ready bagaimana mengantisipasi untuk student yang memiliki motivasi yang rendah dipersilahkan pak rahmadi oke terima kasih mbak susan ini tadi dari ibu yeni ya tadi ya ibu yeni dan juga tadi ibu rina ternyata senada yang disampaikan dengan ibu yeni tadi baik apa-apa sekalian ada kendala memang ya ketika kita membicarakan ppk pada konteks sebuah keteladanan sebuah figur yang dimunculkan begitu ya kita berharap sementara ini apalagi disini berikan dasar itu ada figur panutan keteladanan yang sifatnya keseharian pembiasaan yang dibangunkan begitu bisa dilihat bisa diperhatikan bahkan ada feedbacknya pun juga bisa mohon maaf langsung bisa kelihatan hasilnya dalam konteks feedbacknya apabila kita tetap muka namun demikian ketika kita kondisi pandemi seperti ini apalagi kemudian dengan pembelajaran daring online ada sebenarnya ibu bapak kalau kita mau mencoba mencermati kita menganalisis nilai-nilai seperti kedisiplinan nilai-nilai seperti ketertiban kejujuran ulet gigih itu kan bagian dari sebuah karakter ketika ibu bapak misalkan memberikan tugas anak-anak besok dikumpulkan semaksimal yang bisa kalian kerjakan semaksimal yang bisa diselesaikan kadang-kadang artinya begini ibu bapak silahkan menggunakan beberapa sumber lain silahkan minta mungkin bantuan begitu ya kepada mungkin kakaknya mungkin kepada orang tuanya atau bareng-bareng dengan kerjasama tapi pada saat tertentu ibu bapak silahkan ada semacam quiz yang sifatnya quick response cepat begitu diberhasilkan waktu mungkin hanya dua atau tiga jam dia bekerja secara mandiri misalkan kita ingin tahu bagaimana integritasnya si anak itu sesekali ibu bapak perlu meng-cross-check begitu ya bagaimana mohon maaf nilai kejujuran mereka begitu pada saat tertentu memang tetap butuh pendampingan dari orang tua tetapi pada saat tertentu pula kita ingin tahu begitu nah itu ketika bicara kejujuran kedisiplinan pun sudah demikian sebenarnya ketika misalkan ibu bapak mengirimkan tugas kalau cunjang SMB saya kira mungkin sudah teman-teman di SMB sudah familiar dengan email misalkan anak-anak SMB juga sudah lumayan kok itu apalagi di Jumlah saya yakin oh sudah hanya silahkan di cek misalkan anak ini kira-kira tertib enggak anak ini kira-kira disibut enggak anak ini kira-kira tanggung jawab enggak ada nilai-nilai itu saya kira itu saya kira bisa dibangun kok dengan dengan mohon maaf dengan kondisi pembelajaran online itu ibu bapak bisa agak apa tadi saya bilang mungkin meng-cross-check begitu ya pada jam misalkan dia loh ini kenapa kok emailnya baru dibuka misalkan baru paginya ternyata malam sudah keburu tidur misalkan padahal ibu mengirimkannya jam-jam setengah 7-7 malam misalkan mestinya kan masih relatif ter-respon jam-jam segitu karena dia capek misalkan atau mungkin yang lain atau bagaimana betul-betul seperti itu kita bisa elaborasi mengharisbawahi dari Pak Menteri tadi Mas Menteri itu adalah feedback saya kira penugasan boleh pemberian soal-soal boleh tetapi mohon jangan hanya diberikan tugas tanpa ada feedback dari kita tanpa ada respon dari kita begitu ya critical thinking creativity kan juga bisa dibangun ibu bapak taruhlah ketika ada isu-isu terkini misalkan anak-anak diminta membuat semacam laporan singkat dalam bahasa Inggris satu-dapat agraf segera dikumpulkan misalkan begitu itu kan saya kira itu contoh-contoh pada konteks penguatan pendidikan karakter tentang ketertipan kedisiplinan kejujuran kegigihan keuletan begitu memang tidak dalam konteks real tadi ya saya katakan figur sebagai sebuah panutan misalkan datang kemudian saling menyapa kemudian mungkin ada yang bersalaman bersama tangan mencium tangan dan sebagainya sekarang pada konteks ini tidak bisa kita harus kreatif kita harus melihat sisi mana yang kita bisa masuk untuk bisa menilai pada konteks penguatan pendidikan karakter saya kira begitu Bu Yeni Bu Rina teman-teman yang lain ini salah satu contoh kecil saja ini bisa dibuat dikembangkan analogi yang lebih luas lagi begitu Mbak Susan terima kasih baik terima kasih untuk penjelasannya Pak Rahmadi dan saya kira dari penjelasan Pak Rahmadi ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni Irawati sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu Kasmin Tarsih Ibu Kasmin Tarsih sudah menulis juga di kolom chat dan kami amati pertanyaannya serupa dengan Ibu Yeni semoga sudah menjawab atau bila masih ada ganjalan langsung saja Ibu Kasmin Tarsih bisa ketik lagi di chat ya Bu untuk bertanya hal-hal yang masih mengganjal selanjutnya Sarah are you ready to answer the question from Ibu Rina khususin mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini kelihatannya lidahnya sudah lancar ini silahkan campur bahasa Inggris gak masalah kelihatan ya mix I'm sorry what but yeah I think it's better for you to speak English all right because you all are English teachers I know that okay hey Paramahdi thank you very much first of all for your presentation and also your suggestions I feel like we're connected in terms of the philosophy and approach and what we're suggesting so that feels nice I wanted to say just a couple things about the the character education because I think that I know I know at school we got used to doing the character education in certain ways and it had to be about you know sapa salam sopan the piquet you know discipline all these things that we could watch and we knew that which students were doing these things okay so now we we don't have that anymore right we have to think about ways to do about independence social responsibility um the sopan santon things juju discipline but it's in the home context and we can't see it so we have to think of you know ways to sorry the motorcycle to ask the students to do things yeah in their home environment that are about using those values so just for example things like kedisciplinan or commandirian or socialnya we can give them all kinds of tugas ruma yeah to help their family to help um help their adik or kaka or do things around the house yeah ask them to be responsible and take take a role more active role in doing those things around around the house or help helping their um help again helping siblings with with homework helping neighbors helping their parents with the taking care of the home things like that we can ask them to do those things and record them and that can help us i think there's actually a lot of things that we can do with the character thing um the issue of you know the social and and all those things um there are a lot of people right now who are suffering because of the covid economically but also in terms of me perhaps health uh ask them to notice this well who's who's suffering who's having a hard time is there something you can do to help them or reach out to them that's a wonderful social tolerance kind of activity that you could do um so i i think we have to um just think of ways that we can ask our students to um demonstrate yeah and practice that character but in the home or in their community and and we can do it there are ways to do it um i think it was burina asked about um the motivasi and yeah that's you know um a lot of our students come to school because it's that's where their friends are right or they they like you know they like being in that environment so all of a sudden they're at home and and they're being asked to get you know do worksheets and fill in and turn thing that's not very exciting right for these for these students so i think we need to think of when we're giving them a tugas yeah or a worksheet or something that it's 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 not sort of read this material you know and answer the questions but do some research we're talking here about about again i'll use english language things but here we're gonna work you right and need to think about how to ask the five good questions a who what where when why questions and you go out and interview somebody and you write results okay that's gonna be much more engaging and interesting for some of our students than doing just a grammar worksheet right and filling in the the correct forms of who what why doing a recording of an interview right even a one minute thing and sharing it on the in the online or sharing it with the teachers i think if we think of we also have to remember that we're not the only ones giving the students lessons they have ipa ipa s matematica and in one day they have three subjects right and so if we're giving them all of us we're giving them exercises right the same kind of thing which is here's the materi here's the worksheet turn it in and that's four or five hours of a student sitting at their desk working i don't know how many of you enjoy that that's not a lot of fun so motivation right is going to be a problem so again think of some things some activities specifically the activity part the learning activity part which is not about a worksheet or not about filling in materi it's about doing something that gets them into their house into their community asking looking for writing down things okay doing that research thing and that's i think that will help a little bit thank you susan makasih okay thank you very much terima kasih untuk ibu sarah atas penjelasannya yang sekaligus juga terhubung dengan penjelasan dari pak ramadi tadi mengenai ppk selama pandemi ya sudah diperkuat oleh ibu sarah dan semoga ibu rina nur hayati sudah puas ya dengan penjelasan dari misarah mengenai mengantisipasi anak-anak yang motivasinya masih rendah kelihatannya sudah mulai panas ini sesi diskusinya pak ramadi dan juga ibu sarah selanjutnya ibu triani sudah siap untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada bapak ramadi ibu triani dari kelas c silahkan ini terkait dengan kebijakan kemd bu silahkan ibu di unmute dulu ya baik baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bisa kedengaran mbak iya jelas sekali ibu terima kasih saya mau bertanya kepada bapak rahmadi dari dinas medikan ya tentunya terkait dengan kendala yang sudah saya tadi sampaikan bahwa ketika kita melaksanakan daring kita sudah melaksanakan selama satu semester kemarin ada beberapa kendala yang kita temui di lapangan guru sudah mempersiapkan banyak hal terkait dengan pembelajaran itu meskipun dalam waktu yang sangat singkat ya namun ternyata di lapangan ada kendala salah satunya yaitu ada beberapa siswa yang tidak bisa atau tidak bisa orang-orang tidak mampu menyediakan sarana pembelajaran dengan baik sehingga mereka sama sekali tidak bisa mengikuti kegiatan daring kemudian sekolah memberi solusi salah satunya bisa belajar di sekolah namun kapasitasnya harus terbatas tentunya nah kalau ternyata yang tidak bisa mempunyai sarana itu banyak berarti kan sekolah mau tidak mau harus memecahkan permasalahan ini bagaimana solusinya dan bagaimana juga untuk tindakan guru untuk mengatasi ini semua itu saja terima kasih dan mohon arahannya terkait dengan permasalahan yang barangkali banyak dihadapi oleh Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ibu Triani kami beri kesempatan dulu kepada Bapak Rahmadi untuk memikirkan penjelasan yang terbaik untuk Ibu Triani selanjutnya sudah siap dimonitor Ibu Yakti dari kelas B yang akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada Missi Sarah dipersilahkan Ibu Yakti oke thank you hello Miss Sarah terdengar suaranya jelas sekali terima kasih Mbak Susan jadi sekolah kami itu swasta yang kecil inputnya juga rendah yang akan saya tanyakan pada Miss Sarah what should I do to motivate my students to be there when they send their voice note about when they read or introduce their self so anaknya tidak malu dan tidak takut gitu meskipun saya sudah sering memotivasi iya tapi ya itu terkendala seperti itu thank you Miss Sarah iya pertanyaannya sangat singkat dan sangat jelas Ibu Yakti terima kasih Bapak Rahmadi sudah siap untuk penjelasan Ibu Triani pertanyaan dari Ibu Triani terima kasih baik Ibu Triani Ibu mengajar di SMP mana Ibu Triani kami mengajar di SMP Negeri 2 Bapak SMP Negeri 2 SMP Negeri 2 Yogyakarta SMP Negeri 2 Yogyakarta itu saja masih ada kendala apalagi yang di tinggiran sana Bapak terima kasih terima kasih Ibu Triani baik begini Ibu Bapak fenomena COVID-19 ini dialami hampir semua belahan dunia yang ada begitu ya kita benar-benar terdisrupsi begitu dengan dengan kondisi yang ada mungkin juga belum siap begitu namun kalau kita melihatkan kita memang bisa belajar dari COVID-19 ini ketersediaan ketercukupan serana-perasana itu saya kira juga menjadi permasalahan lain nantinya pada konteks sosial ekonomi kemudian kesejahteraan keluarga orang tua itu adalah juga menjadi pertimbangan berkontribusi pada bagaimana upaya peningkatan kualitas pendidikan artinya Putriani tidak mungkin ini kemudian semata-mata adalah mohon maaf gemribut begitu ya fasilitasi seperti sarana-perasarana kemudian tadi di keluarga apalagi misalkan gadgetnya punya hanya satu itu pun juga berebut berbagi dengan orang tua ayahnya ibunya ataupun mungkin kakaknya misalkan itu saya kira fenomena itu kan saat ini emang terjadi di beberapa tempat apalagi tadi ya di SMP2 kota Jogja aja seperti itu bagaimana dengan yang lain artinya begini saya sampaikan kepada ibu tadi itu bahwa ini permasalahan bersama Bapak Ibu beberapa yang kita upayakan tadi saya sampaikan tadi itu kan ada beberapa upaya fasilitasi dari utamanya kemigut begitu ya ketika bisa akses internet online jadi itu ada sumber-sumber resources yang ada di beberapa alaman beberapa website beberapa mungkin di youtube ada webinar dan sebagainya ada zoom tapi kan tadi di poin ketiga ketika kami menyasar untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan 3D kita memfasilitasi semacam hard copy so file-nya kita upload begitu itu disana ada beberapa contoh praktek baik ataupun ya serahanannya yang bisa kita gunakan kita terlakukan di daerah mungkin yang tidak ada akses internetnya itu ada yang di poin ketiga tadi kami sampaikan disana di kami bisa di download mungkin di print atau mungkin di lihat disermati fasilitas yang lain itu sebenarnya juga kan kerjasama dengan pemerintah daerah yang namanya seperti televisi TVRI yang namanya radio bahkan ini teman-teman dari PPMRPK ini nantikan juga bisa fasilitasi di radio juga ada ketika memang tidak ada sambungan online internet ya kita kan tidak bisa memaksakan tadi kan saya sampaikan tidak membahayakan dan realistis guru juga harus realistis kan begitu kita tidak bisa memaksakan kalau memang dari segi strata sosial ekonomi dari keluarga tidak mampu tidak bisa ya ini kan tanggung jawab dari kemendagri dari pemerintah daerah kemensos itu kan harus bersinergi bergotong royong begitu dari kemendagri kita fasilitasi ini loh opsinya ini seperti dari PPMRPK ini ada seran radio saya kira ada juga itu di beberapa saya melihat ada seran radio inilah memang tantangan bagi teman-teman guru begitu ya teman-teman bagi guru bagaimana sumber belajar yang ada itu bisa kita kemas dari berbagai sumber tadi itu kita kemas sesuai dengan tingkat kemampuan kondisi ekonomi kognitif anak begitu itu yang menjadi tantangan kita mungkin kalau seperti di Jogja kan ada beberapa radio itu yang saya kira banyak di sana yang ada radio di Taman Pintar itu juga ada yang siaran dan itulah kejelian kita begitu yang memanfaatkan bagaimana memanfaatkan seberus-seberus belajar yang sudah ada tanpa memaksakan begitu dengan oh harus punya HP oh harus punya internet meskipun kemampuan sudah mencoba dengan relaksasi dana bus misalkan untuk pembelian paket data sebagainya itu adalah salah satu upaya yang bisa kita melakukan jadi kembali ke Putriani kami bisa memahami kondisi seperti itu dan dari kontak kemampuan jadi fasilitasnya ada beberapa yang kita coba fasilitasi kita butuh berkolaborasi dalam membangun ekosistem pendidikan itu dengan kementerian kantor maupun lembaga-lembaga yang lain saya kira begitu Mbak Susana terima kasih ini menjadi pengusaha juga bagi kami terima kasih terima kasih penjelasannya Pak Rahmadi dan saya dengar dari penjelasannya tersebut mengenai solusi-solusi alternatif yang diberikan terima kasih selama pembelajaran dari sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni dari kelas B ya Bu karena Ibu Sri Wahyuni disini menulis bagaimana caranya jika siswa tidak segera siap ketika pembelajaran online dimulai sehingga pembelajaran online via Google Meet atau Google Zoom tidak dapat berjalan lancar saya kira itu sudah terjawab dengan penjelasan dari Pak Rahmadi selanjutnya selanjutnya Ibu Sarah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yekti terima kasih Ibu Susan I just wanted to say that this accessibility for all principle that Pak Rahmadi was just talking about and your questions it's a big issue yeah and I I know you all are concerned about that your social beings so good luck with that and we just we have to keep our technology as simple and as accessible as possible I think it was Matt asked about the let's be honest that's one of our challenges as an English teacher always is getting our students to be especially the more shy ones brave enough to you know participate in speaking activities in particular you know again there's lots of lots of different things you could do but I think one thing would be rather than make it just an introduce yourself send me a recording or whatever but to create a kind of storyline so make it a make it a scenario so either you're introducing yourself to an imaginary friend or someone from another country or another city your hero and ask them to think of before they do it five things about yourself that you want to share right you want to share with this person and then they would have to write their own five things I have blonde hair and brown eyes I like to swim I mean these things get them engaged in thinking about what it is they want to share first and then you know they yeah and they have to rehearse it right a few times if they don't want to send it right to the teacher get them to practice with a friend first right they can access each other on their on their phones if they want get them to listen to each other you could also have them do it together so one person is interviewing one student is interviewing another student and send you that collaborative collaborative exercise perhaps I don't know I'm just thinking out loud as a teacher how to engage and get students over that shy it's a big it's a big hurdle especially yeah especially with speaking activities and your shy your students so yeah those are just some ideas that I had I hope that's useful to you right thank you Sarah for your insightful ideas mungkin ini bisa memberi pencerahan untuk ibu bapak guru mendapatkan ide-ide segar dari Sarah terkait bagaimana memotivasi anak dalam situasi yang tidak biasa ini selanjutnya sudah siap ya dimonitor ibu puji astuti yang akan bertanya terkait penilaian bisa disampaikan langsung ibu puji astuti ya dipertiahkan ibu puji astuti kamera dan mic on ibu puji astuti masih disini kan ya tadi sudah bersiap dari tadi ya jika belum siap selanjutnya ibu rimariska dipersilahkan ibu ibu duluan ibu rimariska iya sudah siap ibu ya silahkan langsung ke ibu sarah ya pertanyaan saya tujukan kepada ibu sarah ok ok maybe the other teachers have the same problem with me when i share the video or audio to the student we all know that our student has different capability to understand understanding something my problem is when i gave them the video many students mengeluh like aduh bu ini mereka ngomong apa aduh bu ini mereka topik omongannya itu apa nah i always find out the problem like that so my question is how do i overcome this kind of problem so that the media or video that i gave it will not affect to their motivation like that thank you that's a lovely question terima kasih ibu rizka dari kelas b rima rizka ya sudah jelas pertanyaannya selanjutnya ibu pujya sutti apakah sudah siap ini mengajukan pertanyaan terkait penilaian pertanya bagus banget soalnya atau jika ibu pujya sutti tidak siap saya bacakan langsung saja pertanyaannya untuk bisa pak rahmadi dan juga bisa sarah bisa memperkuat untuk menjawabnya ibu pujya sutti menanyakan untuk penilaian keterampilan di pembelajaran online ini apa idealnya yang harus diukur untuk materi ungkapan-ungkapan dan responnya apakah siswa diminta membuat dialog atau dengan google form berupa mengurutkan dialog mohon penjelasannya begitu Sarah sudah siap menjawab pertanyaan dari ibu rimarizka dan Pak rahmadi mungkin bersiap untuk memberikan ide-ide terkait penilaian keterampilan video oh ini ibu pujya sutti ingin bertanya langsung videonya belum on ibu dan juga mic-nya masih di mute ibu 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 kita beri kesempatan dulu kepada Sarah untuk menjawab pertanyaan dari ibu rizka rima rizka dari kelas hello hello rizka hello miss hi where are you a teacher miss rizka i'm i teach in smp muhammadiyah al-mujahidin gunung kidul oh baik luar biasa i'd love i'd love to come see you sometime yes okay yeah um you know um a couple of suggestions okay first of all um we have to make sure what audio visual material that we're providing is um at the right level for our students because let's be honest there are so many resources now available yes if we if we um if we don't choose one that is an appropriate level and i mean challenges them but does not you know uh and and does not right yes but is is the right level and of course you know in our students are all different levels so that's that's going to be hard but make sure it's not too advanced and the reason is because again once you start listening if you don't understand you stop listening like you just kind of yeah so right so find something that's you know stimulating enough challenging enough but not too high and that's hard because there's so many audiovisual resources out there now and a lot of them are for native speakers or people who are very good at English already and we're talking about students who maybe are not at that level yet the other thing is I always tell my students to listen to audios three times the first time you're just just let it roll don't worry about it okay but just listen to the whole thing second time start listening for some key words and key key sentences if you need to take notes all right the third time you're really trying to listen to and understand more but anybody needs to listen to something three times right you never get it the first time or even the other thing is and I don't know if you have this capacity but sometimes it's okay to have either you know text on the screen right or some subtitles right if not yeah some audio visuals have that you can start with that so people are you know can read as well as listen that's that helps as well or if that is not available you as the teacher could provide either a little bit of the script or some of the key words or concepts that are going to be discussed in that audio visual so you kind of you add a little bit to help with the listening yeah I don't know if that helps but to get your students to really sit down and listen and focus help them with some other clues you know either written or some vocabulary or some things and again three times you always have to listen to something three times always yes of course more than one oh yeah no no one understands something the first time okay thank you miss ara for the explanation I will more wisely to choose the media or audio that I give to the students I think that's the first thing and that's why you know this during this workshop you're going to be exposed to lots of different audio visual resources so you choose the ones that are most appropriate for your learners okay so yeah you can do that okay good luck thank you good luck thank you for the spirit terima kasih ibu rima untuk pertanyaannya yang luar biasa dan juga sarah untuk tips nya ya tiga kali mendengarkan itu cukup ya atau kalau kurang nambah lagi sampai lima kalinya dan cocok sekali berarti ibu risma ibu rima mengikuti bimbingan teknis ini karena BPM RPK sudah mengembangkan banyak sekali model-model media audio pembelajaran untuk bahasa inggris yang tentu saja akan mengasah anak-anak keterampilan dalam mendengarkan gitu ya jadi jangan sampai melewatkan satu sesi pun dalam seri pembelajaran online ini untuk meningkatkan kompetensi ibu-ibu dan bapak-bapak guru bahasa inggris dalam memberikan alternatif media pembelajaran bahasa inggris yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa-siswa didik kita tentunya sudah dikemas sedemikian rupa jangan khawatir masalah materinya juga ya kebetulan juga saya mengajar listening juga di sekolah jadi ada kurikulum yang khusus untuk boarding school itu ada reading dan juga listening kebetulan saya mengajar listeningnya masih sering kebingungan memilih audio mana yang akan saya gunakan dengan adanya BIMTEK ini ini sangat akan membantu saya untuk mengajar listening di kemudian hari tepat sekali dan terlebih lagi sekarang ini BPMRTK sudah memiliki katalog buku media audio pembelajaran yang dapat diakses secara langsung dengan hanya scan QR code-nya jadi lebih memudahkan karena ada berbagai aplikasi yang sudah dikembangkan seiring dengan kemajuan TIK ini mulai dari web kemudian aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan juga katalog yang dapat Ibu Bapak terima nanti selama mengikuti BIMTEK ini teman-teman fasilitator dari BPMRPK pasti akan menerangkannya lebih rinci dan teknis nanti di kelas masing-masing baik pertanyaan berikutnya terima kasih Sarah untuk penjelasannya dan tips tiga kali mendengarkan tadi akan saya ingat-ingat terus Bapak Rahmadi apakah bisa membantu untuk menjelaskan pertanyaan dari Ibu Pujia Suti terkait penilaian oke baik terima kasih terkait dengan penilaian ada tiga tiga isu penting begitu ya bicara tentang assessment begitu ya yang pertama adalah assessment as learning kemudian assessment for learning kemudian assessment of learning nah pada konteks itulah kita perlu memencermati begitu ya apakah sebagai of learningnya atau as learning atau for learning sementara ini yang terjadi kebanyakan teman-teman guru itu lebih kepada assessment of learningnya begitu ya jadi ketika dia sudah selesai pembelajaran kemudian baru di-assess ini yang apa namanya perlu mendapatkan semacam perhatian begitu ketiga-tiganya dalam dimensi assessment sangat dibutuhkan begitu penilaian juga bisa dilakukan ketika pembelajaran itu berlangsung begitu sehingga perbaikan remediasi tanda kutip begitu ibu bapak remediasi tidak hanya dilakukan kemudian setelah semuanya selesai pembelajaran selesai begitu tetapi sangat dimungkinkan ketika pada konteks yang sifatnya bisa segera diperbaiki perbaiki saja begitu ya tadi menarik juga dari ibu Sarah tadi itu bagaimana kita itu pada on the right level kita itu bisa menstimulat begitu ya memberikan semacam challenging bagi siswa itu ini ini lebih sebagai sebuah assessment for learning bagaimana mereka bisa ada with break ada umuman baliknya langsung bisa di men-challenge memberikan stimuli itu pada pada level di mana anak-anak ini bisa kita tingkatkan kompetensinya assessment of learning ini oke tapi lebih kepada achievement tesnya ya begitu ya selesai semua KD baru di hal yang lebih penting adalah assessment for learning bagaimana assessment bisa dilakukan pada konteks tidak immediate immediate feedback begitu ya tapi mungkin bisa sebagai dalam ring sewaktu yang agak lebih lama mungkin Bapak Ibu bisa melihat sebagai bahan remediasi begitu ya itu tadi itu yang mungkin perlu kita kita lihat saya kira di tiga ini Bapak Ibu kalau melihat di standar penilaian begitu ya antara assessment of learning for learning kemudian of learning itu harus tiga as for of ini memang harus seimbang begitu sementara karena yang terjadi hanya tadi assessment of learning yang terjadi tidak harus menunggu selesai assessment dilakukan tetapi sebagai pada saat pembelajaran juga bisa kita lakukan sehingga tidak harus terlalu kalau kita melihat dari apa namanya zona kognitif anak itu kan bisa kita dibedakan dimana kira-kira zona proximal development kapan kognitif anak itu bisa kita tingkatkan tadi yang di-stimuli tadi itu yang di-challenge dengan challenge dengan beberapa pertanyaan beberapa mungkin guidance jadi kita yang stimulasi itu akan bisa meningkatkan kepotensi anak pada level yang benar the right level tadi itu saya kira begitu Pak Susan jadi tiga poin itu mungkin yang menjadi concern kita bagaimana assessment as learning assessment for learning and assessment of learning itu harus bisa diberdayakan dalam praktek pembelajaran kita terima kasih terima kasih Bapak Rahmadi saya kira juga sudah jelas penjelasan Bapak mengenai tiga jenis penilaian yang bisa dilakukan oleh Ibu Bapak Guru selama pembelajaran di masa pandemi ini Ibu Puji Astuti semoga sudah puas ya dengan penjelasan dari Bapak Rahmadi selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Herini dari kelas A kelas A mana suaranya ini ya Ibu Herini silahkan bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ibu Sarah dan sesudah Ibu Herini dipersilahkan Bapak atau Ibu Yeri Ekomunajat ini ya bersiap menyampaikan pertanyaan langsung juga kepada Sarah dipersilahkan Ibu Herini belum siap oke bagaimana dengan Ibu atau Bapak Yeri dari kelas C dari kelas C oke saya Bapak Yeri dari kelas C benar Bapak Yeri oke saya ingin bertanya kepada Ibu Sarah I would like to ask question to Ibu Sarah my student my student I've graders there is around 12 under 14 years age and when I'm talking in English they directly write down the word as they hear so it means that there is a mismatch between their spelling and the pronunciation I made because they write the word as it is said like Bahasa Indonesia very consistent the writing the spelling the same they also I'm very worried when they're doing listening test they will write down the word as it sounds or as they hear so how to help the student to find a matching between pronunciation and spelling is it a wise idea to use iya ibu ibu hari ini sesudah ini ya ibu ya silahkan di mute dulu kita masih di bapak yeri silahkan dilanjutkan because of the student difficulty to understand pronunciation the linearity between pronunciation and spelling what is the best way because English is very inconsistent in spelling and pronunciation should we use phonetic transcription and because most of the dictionary students use does not provide a standard pronunciation they don't use the international phonetic alphabet so is it a wise idea to use EPA phonetic transcription to student early on so that when they are grown up they will have consistent pronunciation they know the pronunciation what is what do you think ibu Sarah what the best way to help them because pronunciation is very important in listening as well and also in speaking and also in vocabulary memorization so what is the best way ibu Sarah over to you okay i think we all understand what the main message you want to ask follow Mrs. Sarah thank you Pak Yeri terima kasih Pak Yeri Sarah get ready after ibu Herini ibu Herini dari kelas A dipersilahkan ibu sekarang silahkan di unmute good morning good morning good morning good morning good morning Sarah it's nice to see you on the spine ibu 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 herini oke misara bisa diulang pertanyaannya ibu 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 herini dapat mendengar suara saya dengan jelas ibu bisa mendengar iya silahkan ibu kami semua juga bisa mendengar suara ibu dengan jelas oke terima kasih mbak Sarah terima kasih community based learning should be real and also contextual learning so it is my problem how to teach in this pandemic situation to teach contextual learning because my background of our student is difference how to teach in contextual learning thank you oke sudah jelas pertanyaannya terima kasih ibu herini terima kasih mbak Susan terima kasih sama-sama oke Sarah two questioners are you ready to answer and fulfill their needs to be answered well i'll do my best to answer i'm not promising it will fulfill their needs but i will do my best oke oke we trust in you yeah Pak Ieri your question is very practical and very difficult the one of the first things i say to my english students is i hate english because it's so inconsistent right the the spelling and the pronunciation are are not the same you're lucky that you have one language which is always consistent with the spelling and the pronunciation so unfortunately you have to in english you cannot do that all right um i have never liked teaching through phonetics i find it's just unless you're going to become a phonetics specialist uh later as a linguist or in higher education um i found teaching with phonetics is it's a whole nother set of symbols a whole nother alphabet so i find that makes it more complicated but what i do like to do is there's something you call them homophones so there are words that sound the same but are spelled differently you can look them up online called homophones so an example is you know the word read right r-e-a-d r-e-e-d read you can also say red spelled r-e-a-d r-e-d you collect these words and you say look students uh these these english words they look differently but they sound the same and so you just have to do lessons about homophones and you can you can just pick out a few um if they start realizing that though they're going to remember that they can't read and then say what they think they see they have to they have to learn or they have to hear those words before they realize they can say them so this is just one of those things that's that's one of the challenges of of the english the english speaking so um yeah so again i i don't use phonetics i they have to they have to memorize what their those homophones are and they have to just remember them so i don't that's not an easy answer but that's that's what i've what i've done um the other one was abu harini is that right yeah community based learning yeah hey um you know for me it to be honest it doesn't really matter that our students have different contexts at home you can give um you know a an exercise or a an activity that just ask them to um do something in their house whatever their house is like where it is or within their community and i don't mean here go way out because we're social distancing we're not supposed to be encouraging students to go way out of their community but um just to notice things um and do things in their local environment um i just i'm thinking about for example um say we were doing a vocabulary exercise on uh food right they have to go out and find as many different kinds of food in english and their vocabulary that are growing that are in their kitchen that are being prepared and they have to write down all those vocabulary words they have to find a recipe or create um of something that got made in their house uh or that that a neighbor is selling okay again these are things that it doesn't doesn't it doesn't matter that people have different contexts yeah um i'm thinking they could also if you want them to do um again a speaking exercise they have to go out and find you know two family members and two neighbors and they have to ask them about their uh educational background uh their hobbies um what what their job is you know again you can do that you could do that in a village you could do that in a couple you could do that in an urban environment you could do it in a big house you could do it in in a village house these kinds of things i i i think you can um it doesn't matter that there was the it's the activity and the learning that you're asking them to do not necessarily the what the product don't focus on the product the products are going to be different between students but the activity itself can be consistent or the same does that make sense i don't know bu bu herini and pak yeri if that helps at all yeah okay bagaimana pak yeri dan juga bu herini ya puas dengan penjelasan puas pak susan terima kasih terima kasih alhamdulillah thank you okay sarah you can be really fresh don't be stressful sarah oh i'm not it's very high expectations like i love your questions good questions challenging question i think good good question okay terima kasih sarah dan juga pak yeri serta buherini masih ada nih menjelang menit-menit terakhir sesi tanya ya mengguni saya mbak iya ini ya sebentar bapak dari ibu noviana kelas d bapak bisa tahan dulu atau mungkin bisa diketik dulu di kolom chat pak trianta silahkan diketik dulu oke kita beri kesempatan dulu kepada ibu noviana dari kelas d yang akan bertanya langsung kepada sarah kali ini tentang speaking tadi sudah listening sudah pronunciation dan kali ini speaking ya siap-siap lagi ya sarah ya oke ibu noviana dari kelas d dipersilaskan sebelum bapak trianta ya pak trianta ibu noviana sudah siap di unmute dulu ibu oke sudah sudah jelas sekali siap silahkan i have two questions to bu sarah ya when i ask my student to what is that submit their work especially especially for speaking i ask them to make a short video but not all of my students submit it they have some reason because they don't have credit balance and then yeah because of their what is that economic background yeah something like that and then the second question actually i like i like asking my student to work in group but it is impossible for me to ask them to work in group because they have to stay at home and they they can what is that make group to yeah berkumpul bersama itu gak mungkin kan sekarang jadi what should i do for that thank you iya terima kasih ibu noviana sudah jelas ya sarah pertanyaannya ada dua pertanyaan dan bapak trianta sudah siap dengan pertanyaannya ini oke please oke i would like to ask miss sarah well something that maybe be a burden for me to be honest i have i have something in my mind that what is it i have an idea that teaching phonetic related to teaching phonetic phonetic it's not origin to to be thought to our students or level SMB because i believe that learning will never ends yeah learning can we can learn from other people when they speak and so on and so i still remember when i used to be a student of one of my lecturers asked me to repeat the word sentence previously i could not i could not i could not what is it i could not pronounce the sentence correctly i used to say sentence and then my lecturer asked me to repeat for 20 times and then it was very challenging because as well as it was funny but from this i can learn that what is i can learn from my from my lecturer that i miss i miss renown the word in your opinion am i right that teaching phonetic is not an origin for spin-off level smb right thank you very much sarah that's all okay thank you very much for your question about phonetic is it urgent or not for smb students i think that's the short question the main point of the question are you ready sarah to answer two questions from patrianta and also from mrs noviana again i'll do my best of course i love again i love your questions and they're not easy so and but that's that's why we're here to learn miss miss ibu noviana do you mind if i ask where are you a teacher where where are you a teacher oh i teach in smp4 sreman ibu okay good all right um well first of all your question about the speaking um uh let's take it down and not you asked for a video okay let's take our technology down a notch and just make it an audio all right simplify it a little bit is that a possibility because that's that's going to be a smaller file and easier to send it should be um the other thing would be a very quick what's up call right um just to check when i assess my students speaking i i have to set up individual appointments with each student um so i don't i first of all i don't like getting oh my gosh you know 40 different recordings on my on my phone or in my laptop that creates a lot of work for us doesn't it we have to open them all we have to have good internet connections to evaluate all of those things and assess that it's a lot of work it's almost it's almost easier to take an hour or an hour and a half and just call each of your students on the whatsapp and talk to them for a minute right or whatever the speaking exercise was that might be i mean it's not it's not ideal but it's it's an alternative solution to that okay um just again the principle is take the technology down simplify it and you know don't be too um stressed or nervous i know where this is not an ideal situation it's hard to make assessments in the same way right we talked about that with the with the character and life skills too we have to kind of adapt and change our things a bit okay um the second one was about group work i mean obviously we can't ask our students to get together that physically that's not going to happen so and this is one of those things where you need to think about what makes what is possible because some of my students are very connected with each other on social media or whatever so they actually could do a they could write a script and each of a role in that drama and they could each say it right or they could each contribute write a story together or a newspaper article someone does the interview someone does the introduction someone does a graph and then they someone puts it all together and makes the assignment and then sends it to you and they each have to say what it was that they what their contribution was so yeah these kinds of things I think it's making a project where more they can each participate or contribute into that project but do it online or do it on their gadgets they can't get together so don't know if that would help or not and that may be also one of those things that we have to just the interim just let go of because we can't do everything friends we cannot do everything that we were doing in the same way that that's one of the things that we need to think about with this COVID time is not trying to do everything we were doing before but do different things take advantage of this time to do some of those things that I talked about before the opportunities learning with family learning with community being an independent learner we may have to shift our priorities it's not a group work time I couldn't agree with you more I think again unless you're going to become someone who's very interested in phonetics a linguist a transcriber and I think especially for SMP students it is not a priority again it's a whole other alphabet a whole other lexicon I also want to say I have a similar story it wasn't with English but it was with French I was taking French and I could not get my mouth to make that sound that is required in French and my friend who was trying to teach me French made me say like a hundred times and I couldn't do it it was so embarrassing for me though I think we need to go back to why we're learning the English okay English is going to be our students are all our second third or fourth language okay and it is not it should not be a goal to sound like a native speaker for everybody okay if you're going to be an English teacher of course you want to have good pronunciation everyone does but the most important thing is to be understood right to communicate that's why we're learning all these languages right that's why I learned Bahasa I wish I learned Javanese but but it's to be communicate to be able to communicate and to be understood all right so let's take a step back and not worry about perfect pronunciation and exactly sounding like a native speaker by the way there's lots of different versions of English as we know there's Australian British and American English my British friends get you can't say the word in that way I'm American so they get mad at me for that I'm like hey you know let's and we calm down about it anyway so please back off on the the important thing if you hear a student say a word the wrong way and the meaning is not communicated then we need to intervene okay so what was the word your professor got so mad at you sentence 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 all right well all right if you'd said it in a way sentence where I couldn't understand what your intention was then we have a problem right but if it's just about a different way of saying the word I mean okay so no I also think pardon me that this is one of those big fear things people think that if they don't say it just how it's supposed to sound then they stop they stop talking and that's not what we want right we want communicating open active students so let's promote that okay thank you thank you thank you thank you for your questions okay thank you Sarah for your explanation and ladies and gentlemen due to time constraints we must end the question and answer session it's time we have fun with Mrs. Kusum right there in the kahut quiz are you ready mbak Kusum okay i'm ready okay that's enthusiastic yeah voice we yeah okay all right mbak Kusum it's your time it's your time yeah maaf ini pakai bahasa indonesia ya bapak ibu tidak masalah mbak seperti kata ibu iya terima kasih waktunya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam iya silahkan diakses kahutnya bapak ibu kak waktunya takut takut ini saya sharing screen apakah bisa dilihat bapak ibu bisa jelas sudah bisa jadi pertanyaannya ibu bapak peserta silahkan dilihat di layar monitor ya menjawabnya dari perangkat masing-masing begitu ya mbak kusum ya ya kalau sudah masuk silahkan dimasukkan ini pinnya bapak ibu ini pinnya pak min ya 3040669 kok gak muncul suara ya ada suaranya gak suara kahutnya tidak terdengar cuma suara dari diulang saja waktu share screen cintang share komputer sound jangan lupa oh iya tadi sudah sih sebentar suruh join itu gimana kak buka aplikasinya iya jadi ibu bisa langsung ketik di google chrome kahut gitu ya joinnya dengan cara mengetik nomor pin yang sudah disampaikan oleh mbak kusum tadi yaitu 3040669 3040669 waduh suaranya kok gak keluar ya itu klik-kliknya bu kusum kedengeran kok iya tapi ini dari kahutnya gak muncul suara ya iya padahal musiknya keren loh ini saya sudah iya ini waduh gimana ini ada apa ini ya mbak susan aja deh yang nyanyi aduh musik mbak ini mbak mungkin pak serianta tadi yang pinter nyanyi iya ini kok gak keluar ya musiknya aduh ada apa ini iya gimana mas aji tipsnya itu ini sudah muncul mbak mana tadi mbak bilang lagi fun oke mbak kusum pilih fun ya siap-siap nari fun bentar ya nanti kok keluar sebentar ya original mungkin sudah berapa mbak yang gabung ini sudah 39 players yang sudah tergabung sementara yang di layar zoom ini 150 ayo ibu bapak ada kesulitan apa ini ya mbak susan jadi soalnya itu dari pemateri jadi dari misarah terus dari pak rahmat dan juga dari BBM RPK iya iya sudah 40 masih ditunggu bisa muncul wih kok berhenti lagi kenapa ini lagi mbak ayo sebagai DJ harus semangat aduh mungkin koneksinya ini oh iya betul mohon maaf mohon maaf nik-nik yang kahutnya memakai kelas atau tidak atau hanya cukup lemas bebas ya bebas 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 aja nama gaul nama gaul nama gaul nama panggung mbak susan mbak susan ini ada diahnya nih ya mbak susan oh iya diahnya sudah keren jadi siapa kalau boleh berkata wah ini sama kali ya bisa ga ya pas disabung bapak ibu jumlah soalnya ada 7 soal ya soal yang dikirimkan oleh misarah dan juga dari BBM RPK dan juga dari pak rahmat 52 kita tunggu sampai sama mbak ya paling ga separuh ya paling ga kalau bisa ya tadi berapa makanya kita boleh participat baru 58 paling ga 75% ayo bapak ibu ikut semuanya ya mbak ada yang ikut dua itu satu nama ikut dua oh ibu Erwina itu ya mbak nanti ngejaganya salah satu ya ibu Erwina sampe 80% mana mbak Susan oke ayo silakan bapak ibu yang belum kalau tak kesulitan ditanyakan ini pegawai BBM RPK gak boleh ikutan ya mbak Susan ya nanti pakai nama samaran ya mohon maaf BBM RPK nambah jadi player gak apa-apa tapi nanti apa ya gak bisa jawab sudah 70% kita mulai ya bapak ibu ada yang masih minta ditunggu atau kita mulai oke 75% kasian yang berusaha lukun jangan lupa di-screenshot ya ini panitia tolong di-screenshot ini sebelah pesertanya oke kayaknya udah stabil ini mbak Susan 76% bapak ibu kita akan mulai masih nambah lagi oke deh 80% kasian gak tegas sama yang berusaha masuk oke ya siap ya bapak ibu kita mulai soal nomor satu silahkan ini soalnya mbak Susan bisa dibacakan wish of the following is yang yang mbak Susan ini soalnya Sepertanya kan 70 76 Coba ditanya kenapa kok Yang lain gak bisa respon Kenapa ayo ibu bapak Suaranya tidak jelas Suaranya tidak oke musiknya mungkin Bisa dipelanin sedikit mungkin ya Oh iya oke oke Atau mungkin bisa Dioffkan dulu selama pertanyaan ini Tanya setengah mbak Oke Saya akan mencoba membacakan ya Iya Siap ya bapak ibu karena pesertanya Tadi saya lihat 78 ya Kalau ini dijumlahkan Kan baru 30 23 ya 33 ya Oke tidak menyerah Tidak boleh menyerah fokus lagi Musik sudah di off kan mbak Kusum Iya siap Oke next question second question Ini yang penting ya Mbak Isna Dari soal nomor 1 Soal nomor 2 Silahkan dibacakan Is not a benefit of Oke sudah bertambah ya mbak Susan Yang menjawab Jawabannya adalah Oke lanjut 28 yang benar Iya ini yang tertinggi namanya Mas Eri Musiknya mungkin bisa di off kan bisa enggak ya Musiknya Oh iya bisa Saya kecilkan ya Saya kecilkan ya Ini kelihatannya ibu Iya Ibu baca kan enggak Silahkan Ya pertanyaan berikutnya Ini yang dapat Malah bedanya Masih tahu ya Ada belum Oke Oke Banyak yang betul ya Oke yang salah juga masih banyak Baik lanjut Tinggi masih Harry Rizkyanto ini yang tertinggi Pak Harry memimpin ini ya Di putaran pertama ini Pertanyaan keempat Which one is the PMRP Cowenside Masih ada yang salah ya Ini banyak Itu gunanya ikut BIMTEK ya Makanya harus ikut BIMTEK Biar betul lagi Oke seru ya Bapak Ibu Mantap ya Iya terus sekali Lanjut Pak Harry masih memimpin loh ini ya Oh Ganti Sudah bergeser Bapak Chin Bergeser ini ya 3.117 poin tertinggi Siapa yang bisa mengejar nih Lanjut What kind of media are produced by BPM RTK Ini harusnya betul semua ini Sama juga Masih Masih banyak yang salah Ya memang harus ikut BIMTEK ya Mbak Susan Ini wajib ini Sudah jelas Oke Oke Siapa ini ya Oh masih Masih bertahan Bapak atau Ibu Chin Dengan poin 3.980 ya Selisihnya cukup jauh ini dengan Ibu Irma dan Bapak Henry Ibu Irma Hadiahnya tadi ada 5 ya 5 tertinggi ya Mbak Susan ya Tertinggi ya Oke Oke lanjut Dan yang langsung naik 39 Bapak Yudi tuh Who is the director of GTK Big Deskumenik Who is the name of the director Kalau Muka KPN kayaknya Tidak cukup waktunya ya Wah ternyata beliau Sudah cukup terkenal Mbak Susan ya Iya Wajib tahu ya Bapak Henry sudah terkenal Oke Posisinya nih Posisi Irma Luar biasa ini ya Itu Irma ya Dari mana ya 4251 Sangat jauh ya Ini mengejarnya ya Masih ada Mbak Kusum Nah pertanyaan terakhir Masih terakhir What is the highest level of competence in ICT Standard Ini materinya Pak Rahmat tadi Iya Yang dirancang oleh Dari Iya betul Ayo yang menjawab Hanya 53 nih Ada yang gak jawab Yay Knowledge sharing ya Knowledge sharing itu yang paling Level keempat ya Iya Oke siapa ya Wow Congratulations to Ibu Irma Second place Jangan lupa di screenshot ya Iya Oh Oke Siapa ini Bentar Kita tunggu ya Oke Sudah menari-nari nama-namanya disini Tiga nama Iya Congratulations Pak Harry Rizkyantok Itu nomor satu Kemudian Bu Yuni Dan Bu Irma ya Semoga ini bukan dari BPMR ya Semoga ya Ibu Yuni itu tadi ada dari kelas B Ibu Sri Wahyuni Aman Oh iya aman ya Kalau Bu Irma Ibu Irma Mungkin juga bukan dari BPMR ya Dari kelas B Silahkan menghubungi Panitia ya Silahkan menghubungi Panitia Oh dua lagi nanti harus dicek lagi Mbak Susan Nanti saya infokan Iya Jadi nanti sesudah ini kita beri kesempatan dulu Kepada Mbak Kusum untuk merekap Lima pemenang yang berhak mendapatkan Lima hadiah menarik dari BPM RPK Selamat untuk para pemenang ya Congratulations to the quiz winners And please provide your name Address and cell phone number to the committee Through the chat column So the organizing committee can send you your prize Interesting and attractive prize Already provided by BPM RPK Oke thank you Miss Susan Bye Terima kasih Mbak Kusum Luar biasa pertanyaan-pertanyaannya sangat menambah semangat ya Bagi Bapak Ibu Guru peserta BIMTEK kali ini Sukses untuk kahut-kahut berikutnya ya Mbak Kusum Oke terima kasih Iya terima kasih Oke ladies and gentlemen And this ends our event today Thank you to our speakers today Mr. Rahmadi Yang sudah izin tadi Ibu Bapak Untuk terlebih dulu meninggalkan Zoom meeting kita Sehubungan beliau ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan Jadi Bapak Rahmadi mohon maaf Tidak bisa bergabung dengan kita sampai akhir Karena kesibukan beliau ya So thank you to our speakers today Mr. Rahmadi Mrs. Sarah And also Mrs. Ohorela Erma Thank you training participants For your active engagement and enthusiasm in today's session May we always be blessed with good health So we can participate in the workshops and activities For the duration of the training I'm also grateful to all the people on all the committees Who serve behind the scenes Without you this opening ceremony would not have run smoothly And finally I myself Mariana Susanti Would like to offer my gratitude to all And apologize for any mistakes in my word or attitude During today's program Have a good day and a great training experience Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Shanti Shanti Om Namaste Bye-bye Selamat masuk di kelas masing-masing Ibu Bapak Guru Terima kasih semuanya Terima kasih teman-teman Panitia Bye-bye Bye-bye See you Bye-bye Thank you Thank you Terima kasih Tetap semangat sampai 4 Agustus ya Bye-bye Terima kasih. Terima kasih.